Tema kita dalam kesempatan ini sangat bagus sekali ya, menyesuaikan diri secara bijaksana dalam pelaksanaan dharma di negara tempat bertinggal. Jadi kita memahami sekarang bahwa sama dengan Buddha Dharma, Buddha Dharma atau ajaran sang Buddha ini diajarkan di India. Ya, kalau kita berbicara tentang tempat bertinggal, berarti kita berbicara tentang lokasi. Ajaran sang Buddha diajarkan oleh sang Buddha di India. Kemudian, ajaran sang Buddha ini bisa dibawa menuju ke Tiongkok. Kemudian juga berkembang di Tibet. Sehingga kalau kita sekarang mengamati aliran-aliran ataupun tradisi-tradisi di dalam agama Buddha, maka kita akan melihat ada tiga tradisi besar, yaitu tradisi India, yang dikenal dengan nama Terawada, kemudian ada tradisi Tiongkok yang dikenal sebagai Mahayana, dan ada tradisi Tibet yang dikenal sebagai Wajrayana atau Tantrayana. Kemudian dari tiga tradisi ini bisa berkembang ke tradisi-tradisi yang lain, tetapi pada intinya hanya ada tiga tradisi ini. Kita tidak mengatakan sebagai sekte ya, karena tiga tradisi ini hanya berbeda penampilan, berbeda upacaranya, tetapi intinya sama. Kalau kita mematakan sekte, ada di jemput, sekte itu adalah yang berbeda sama sekali. Padahal kalau kita berbicara tentang tiga aliran ini, sebetulnya kita berbicara seperti satu pohon yang besar, batangnya ini adalah Buddha Dharma, yang kemudian punya cabang-cabang yang bisa dengan tradisi India, tradisi Tiongkok, tradisi Tibet, ini hanya cabang-cabang saja, tetapi dari satu pohon yang sama. Kalau kita berbicara sekte, ini menjadi satu pohon yang berbeda. Nah, karena itu, kita jangan terbiasa menggunakan kata, oh kamu sektenya apa ya? Kamu agama Buddha sektenya apa? Kita berbicara tentang aliran atau tradisinya apa? Oh, saya tradisi India, saya tradisi Tiongkok, saya tradisi Tibet, sehingga dengan demikian kita menjadi lebih nyaman di dalam berkomunikasi maupun di dalam bergaulan sesama umat Buddha. Nah, kemudian kalau kita kembali kepada yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa agama Buddha ini berasal dari India. Tentu menggunakan tradisi-tradisi India, karena itu tempat Sang Buddha bertinggal. menggunakan pakaian versi India. Bagi Anda yang sudah pernah pergi ke India, kemudian Anda mungkin dari jauh ketemu orang India, kadang-kadang Anda pikir, oh itu ada biku. Ya, dulu sempat saya kembali ke India, saya juga sempat kaget juga. Ada biku nih, jauh-jauh. Tapi saya lihat ternyata, oh itu malah perempuan. Perempuan yang menggunakan sari, itu persis seperti begitu yang jubahnya dibuka begini. Jadi jauh. Dia pakai orange begitu. Nyolok sekali. Saya belum kelihatan bahwa dia sebagai wanita, karena masih jauhnya. Tapi saya menyangka itu biku. Ternyata adalah wanita. Nah, jadi sekarang kita lalu lihat, ini adalah jubah ini tradisi India. Kemudian, gaya hidup, dan lain sebagainya, menggunakan tradisi tempat Sang Buddha bertinggal, yaitu dari India. Upacaranya juga menggunakan bahasa yang digunakan di India. Kemudian, agama Buddha ini berkembang ke Tiongkok. Bagi Anda yang tinggal di Tiongkok, atau yang tinggal di negara-negara yang sekitar di Tiongkok, Anda tentu pernah mengalami musim dingin. Saya juga pernah sesuatu ketika pergi ke Tiongkok pada bulan November, sekitar bulan November, bulan Desember. Dengan menggunakan jubah seperti ini, sangat dingin. Saya enggak tahan sampai saya mepet badan saya ke seorang biku yang dengan tradisi Tiongkok itu, karena dia lapis-lapis jubahnya, santai dia duduk tenang mengikuti acara. Saya menggigil-gigil, dia tenang sekali. Saya lalu lihat, kenapa ini? Wah, jubahnya saja dari kerahnya sudah kelihatan berlapis-lapis. Ini saya cuma bisa lapis begini. Pantas saja sih kedinginan menggigil-gigil. Anginnya apalagi tajem banget, menusuk tulang. Jadi saya mepet ke suhunya itu. Aku kedinginan. Boleh mepet? Ya, boleh. Wah, saya mepet ke dia. Lumayan, badannya dia akan agak gede, kemudian jadi belakangnya enggak terlalu dingin. Dari situ kemudian kita memahami bahwa agama Buddha yang tadi berasal dari budaya atau tradisi tempat yang Buddha bertinggal, yaitu di India, ketika menuju ke Tiongkok, ini tidak bisa semua di bawah budaya Tiongkok, budaya India ini dimasukkan Tiongkok. Salah satunya pakaian tadi. Kalau menggunakan pakaian seperti ini, menghadapi musim dingin, pasti enggak tahan. Nah, karena itu kemudian terjadi penyesuaian. Penyesuaian secara bijaksana. Jadi, menggunakan pakaian versi Tiongkok. Ya, kalau Anda yang tinggal di Tiongkok, mungkin masih sering bertemu dengan para biksu seperti itu, atau kalau Anda di biara terdekat Anda ini menggunakan tradisi Tiongkok, maka Anda kalau berkunjung ke sana, pasti masih ketemu dengan para biksu-biksu ini yang menggunakan tradisi Tiongkok pakaiannya. Tapi kalau Anda pernah ketemu, Anda buka di Youtube saja film-film Saulin misalnya, Anda sudah akan tahu, oh ini ya pakaiannya, kok enggak sama ya dengan banteri utama ya? Ya iyalah, karena tinggalnya kan di Tiongkok. Nah, jadi bajunya juga versi di Tiongkok. Karena itu yang tahan lama, tahan dingin. Yang jelas musimnya tahan. Kemudian, kalau Anda melihat para biksu yang dari versi ataupun tradisi India, tidak menggunakan sepatu, sepatu, tetapi menggunakan sandal, atau malah tidak pakai alas kaki. Coba di Tiongkok, tidak pakai alas kaki. Coba di Tiongkok pakai sandal, kemudian ngasih depi musim begini. Wah, bisa menggigil-gigil. Jadi kemudian para biksu di Tiongkok, lalu menggunakan sepatu. Nah, kemudian sepatunya, ada versi tersendiri, dan lain sebagainya, yang tidak digunakan oleh perumah tangga. Jadi, para biksu ini, walaupun di India, pada zaman Sang Buddha, menggunakan jubah seperti ini, itu berbeda dengan pakaian yang digunakan oleh perumah tangga. Jadi, berbeda. Sehingga orang bisa membedakan, oh, ini bagiannya seorang biksu ini. Karena ini adalah seragam. Sama dengan Anda, misalnya, mungkin pergi ke kantor, ada sebagian kantor yang menggunakan seragam. Sehingga Anda akan ketahuan, oh, ini dari kantor itu. Nah, temannya yang barengan ini, seragamnya lain. Oh, ini berarti dari kantor yang berbeda, tetapi mereka berteman. Jadi, kita di dalam kehidupan permasyarakat pun ada dress code-nya yang menunjukkan kita itu ada di kelompok yang berbeda. Nah, di zaman di India, ketika Sang Buddha bertinggal di India itu, para biksu pun mempunyai dress code, yaitu jubah seperti ini. Dengan model yang Sang Buddha juga sudah nentukan. Misalnya, oh, ini Sang Buddha, bagaimana modelnya para biksu ini? Karena dulu asalnya kan jubah ini dari kain kafan yang ditembel-tembel, dikumpulkan. Sehingga kalau mungkin Anda nonton film Saulin tadi itu, bisa seperti kaipang lah. Jadi, semacam, wah, ditembel-tembel, warna-warni bentuknya begitu, yang putih tapi warna-warni yang bentuknya tidak beraturan. Kemudian kan muridnya bertanya, ini bagaimana ya? Enaknya dikasih model apa? Oh, dikasih model sawah saja. Sehingga ada kotak besar, ada kayak kotak kecil yang merupakan pematang sawah, dan lain sebagainya. Nah, artinya para biksu di zaman Sang Buddha bertinggal di India pun ada dress code-nya. yang membedakan dengan perumah tangga. Kemudian ketika pergi ke Tiongkok, anjaran Sang Buddha ini berkembang di Tiongkok, dia juga menggunakan dress code yang berbeda dengan para perumah tangga di zaman itu. sehingga orang akan lalu melihat, oh, ini biksu ini. Bukan umat ini. Akan kelihatan langsung. Ya, kalau Anda nonton film-film di zaman itu pun, Anda akan kelihatan, oh, bagiannya biksu tidak sama dengan perumah tangga pada zaman dinasti-dinasti itu. Jadi, ada penyesuaian secara bijaksana. Jadi, tidak kemudian, wah, ini kan kita boleh menyesuaikan. Bagaimana ya? Kan ini musim dingin. Kalau bantainya kemudian pakai jas, bagaimana ini? Tidak seperti itu. Ya, tetap menggunakan pakaian yang bukan digunakan oleh perumah tangga. Nah, inilah penyesuaian yang bijaksana. Kemudian, kakinya juga dingin nih. Kalau pakai sandal, oke, pakai sepatu. Pakai sepatu, pakai kaos kaki, dan lain sebagainya. Nah, kemudian, acara-acara sang Buddha ini berkembang ke Tibet. Di Tibet juga berbeda. Berbeda lagi musimnya. Sehingga kemudian pakaiannya juga berubah. Ya, kalau Anda lalu lihat para biksu dari Tibet, Anda akan lihat. Misalnya yang terkenal sekali adalah Dalai Lama, Anda akan lihat. Wah, ini berbeda nih. Dari versi India, berbeda. Dari versi Tiongkok, dia juga berbeda. Tapi, ini ada versinya sendiri. Warnanya pun juga berbeda. Ini adalah penyesuaian secara bijaksana. Dan tetap berbeda dari perumah tangga biasa. Ini adalah pakaian. Kemudian upacara. Di India menggunakan bahasa India. Nah, kalau sekarang yang kita sudah kenal adalah dengan bahasa Pali. Kemudian, agama Buddha ini yang berkembang ke Tiongkok, dia menggunakan bahasa yang berbeda. Bahasa Sanskerta. Kemudian juga berkembang di Tibet dan demikian juga. Ini ada perubahan-perubahan, termasuk kaya hidup dan lain sebagainya. Tetapi pada prinsipnya, perubahan ini adalah dengan kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan ini artinya kalau tadi para pikku menyesuaikan dengan tempat, menyesuaikan dengan kondisi alam, dan lain sebagainya, tetapi tetap dikenal sebagai pikku atau biksu. Nah, saudara-saudara, kalau sekarang di dalam ajaran Sang Buddha pun ada penyesuaian. Tetapi ingat, ini seperti satu pohon yang cabang-cabangnya, arahnya saja yang berbeda, tetapi dia dari pohon yang sama. Lalu, ini sebetulnya apa ini? Apakah yang berbeda hanya pakaian dan upacaranya, atau gaya makannya, dan lain sebagainya, cara makan, dan sebagainya? Benar. Yang berbeda hanya itu. Tetapi pohon Dharma, intinya Dharma tetap sama. Yaitu, kurangi kejahatan, tambah kebaikan, sucikan pikiran. Tetap sama. Kemudian juga mengenal empat kesunyataan mulia. Tetap sama. Jadi, aliran India, tradisi India, tradisi Tiongkok, tradisi Tibet, semuanya berbicara tentang empat kesunyataan mulia. Mengajar yang sama. Sehingga dalam beberapa pertemuan, ya mungkin tadi yang Pak Iskandar juga sampaikan, ketika kita di Jogja, sebelum saya menjadi Samanera, kita juga punya inisiatif, bagaimana ya? Kalau sekarang agama Buddha dengan tradisi yang berbeda, ini kalau kita bersama-sama, bergaul kembali, bersama. Sehingga dengan Pak, ini tadi, kita bergabung, membangun, atau membentuk satu lembaga. Jadi, membangun Buddha Dhamma Study Group. Nah, ini terdiri dari berbagai macam aliran. Supaya apa? Supaya kita bisa merasakan bahwa yang berbeda hanya tradisinya, bukan ajaran agamanya. Nah, jadi sekarang tetap sama empat kesunyataan mulia. Tiga tradisi, bahkan nanti berkembang sampai Jepang, berkembang sampai kemana-mana. Itu semua menggunakan pokok dharma empat kesunyataan mulia. Karena empat kesunyataan mulia ini dikatakan sebagai kurikulum agama Buddha. Nah, ini sama dengan kalau Anda membeli pakaian. Anda membeli pakaian mungkin karena musim dingin, atau pindah ke musim panas, atau musim semi, dan lain sebagainya. Karena ini ada beberapa yang tinggal di negara-negara yang seperti itu musimnya. Anda membeli pakaian. Kalau pakaiannya itu Anda coba dan kekecilan, tentu Anda tidak memotong anggota tubuh Anda supaya pas dengan pakaiannya. Juga ketika Anda coba pakaiannya itu kebesaran, Anda juga tidak berusaha menggemukkan badan Anda atau memukul badan Anda supaya bengkak, supaya pas. Kan tidak Anda lakukan, tetapi yang Anda lakukan adalah Anda menukar pakaian yang Anda tadi pilih untuk Anda coba. Oh, ada enggak yang lebih kecil? Oh, ada enggak yang lebih besar? Sesuai dengan kebutuhan Anda. Tetapi tetap merupakan pakaian yang Anda ingin gunakan. Bahkan kalau Anda memilih warna pun, ada enggak yang warnanya merah? Wah, adanya cuma yang nomor ini, yang ukurannya segini. Kalau ukuran yang kamu minta, enggak ada warna merah. Waduh, kalau enggak ada yang warna merah, saya enggak maulah. Aku mau yang ukurannya cocok sama saya, dan warnanya juga cocok. Nah, pakaian pun Anda seperti itu. Demikian pula, Dharma Ajaran Sang Buddha ini ketika di India, ke Tiongkok, ke Tibet, yang berubah adalah luarnya saja. Seperti Anda tadi menukar pakaian tadi. Luarnya saja. Tetapi prinsipnya sama. Empat kesunyataan mulia. Nah, sekarang, kalau kita sudah memahami itu, lalu kita tinggal di negara-negara yang berbeda-beda. Nah, ini sekarang kita masuk pada topiknya sekarang. Yaitu, Anda tinggal di negara-negara tertentu, ada yang mendukung kehidupan Anda, praktek Dharma Anda, secara lebih baik. Ya, kalau kita kan temanya ini, menyesuaikan diri secara bijaksana dalam pelaksanaan Dharma di negara tempat bertinggal. Pelaksanaan Dharma ada, ketika Anda tinggal, pas di negara-negara yang cocok untuk Anda melaksanakan Dharma. Misalnya, negara-negara mungkin yang di Sri Lanka, ada yang mungkin di Thailand, dan mungkin banyak negara-negara lain, mungkin Anda tinggal di Tibet, dan lain sebagainya. Nah, di situ Anda bisa praktek Dharma secara maksimal. Aku pengen apa nih hari ini, hari Uposata? Aku mau menjalankan Atasila. Oke. Bahkan, perusahaan tempat Anda tinggal pun bisa mengatakan, oh, kamu, Mat Budaya, hari ini Atasila. Kamu boleh libur. Tapi nanti hari lain, mungkin hari Minggu, kamu masuk. Tapi kalau hari Uposata, tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15, tanggal 23, menurut penanggalan Imlet, penanggalan bulan, kamu boleh tidak masuk, karena kamu menjalankan Atasila. Malah ada satu ketika mungkin, bos, boleh nggak nih, saya mau menjalankan latihan menjadi samanira, atau menjadi biku. Tentu saudara-saudara, teman-teman, Ibi sudah tahu, kemarin Pak Iskandar menjadi biku itu, berapa bulan ya, 4 bulan atau berapa. Nah, itu kalau mungkin tinggal di, ataupun bekerja di perusahaan yang mendukung pelaksanaan damah, bisa dikasih libur. Eh, sana kamu boleh libur, selama kamu mau latihan, gaji tutup. Misalnya. Nah, ini ada negara-negara tertentu, situasi-situasi tertentu, yang mendukung terjadinya pelaksanaan damah di dalam kehidupan kita sebagai umat Buddha. Itu tidak ada problem. Tapi sekarang, kadang-kadang kita tinggal di negara-negara yang kurang mendukung. Nah, ini, ini problem sekarang. Karena, waduh, saya mau jadi samanira, tapi saya tidak tinggal di negara yang mendukung. Ini bagaimana? Apa saya harus resign dulu? Atau saya harus tipu-tipu dengan mengatakan, maaf ya, saya ada urusan keluarga. Berapa lama urusan keluarga? Empat bulan. Hah? Empat bulan. Urusan keluarga apa ini? Nah, ya, keluarga udah damahlah. Ini sulit dimengerti oleh pimpinan perusahaan Anda. Nah, kita akan tinggal atau kita punya potensi tinggal seperti itu. Kita harus ingat sekarang, kalau kehidupan para biku, yang sebagai lembaga yang didirikan oleh sang Buddha, itu pun bisa terjadi penyesuaian secara bijaksana. Apalagi kita sebagai umat Buddha biasa yang tinggal di rumah tangga, tentu bisa ada penyesuaian-penyesuaian dan banyak penyesuaian-penyesuaian yang kita bisa lakukan. Oleh karena itu, di dalam penyesuaian-penyesuaian ini, umat Buddha kemudian secara tidak terbuka, itu dibagi menjadi beberapa golongan. Anda yang satu, umat Buddha golongan garis keras. Istilah saya mungkin golongan umat Buddha garis lurus. jadi pokoknya saya maunya gini, bos, saya mau latihan sama mirah, bos, satu minggu saja. Tidak bisa. Kamu tidak boleh latihan seperti itu. Oke, kalau gitu saya resign. Wah, ini umat Buddha golongan garis lurus. tidak belok-belok. Saya siap berkorban apapun juga. Oke lah. Kalau memang itu menjadi pilihan kita, ya kita jalani dengan segala konsekuensinya. Kemudian ada juga umat Buddha yang mau jalankan terapan sila. Wah, hari ini uposata nih. Saya mau jalankan terapan sila ini. Bagaimana ya? Terapan sila ini, yang lain-lain mudah saya bisa lakukan. Tidak membunuh, tidak mencuri segampang. Tetapi yang sulit itu saya tidak makan setelah jam 12 siang. Jam lokal ya, bukan jam WIB. Padahal ada selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan lain-lain itu. Ini jam lokal. Jadi Anda tinggal di mana? Di tempat Anda bertinggal. Itu jam 12 ini itu. Wah, padahal kantor Anda baru istirahat jam 12 siang. Bagaimana ini? Wah, Bos, saya hari ini kan uposata nih. Saya mau istirahat saat lebih awal ya. Saya jam 11 istirahat sampai jam 12. nanti jam 12 teman-teman istirahat makan, saya malah masuk. Oke, Oh, nggak bisa. Istirahat, istirahat semua. Masuk, masuk semua. Wah, saya ini yang penting jalankan sila. Kerja bagi saya yang sampingan. Saya resign. Ini Agak Mubuda garis lurus ini. Saya nggak belok-belok ini dia. Sudah, itu bagian yang pertama. Dengan segala risikonya. Ada umat Buddha yang garis tidak lurus tapi melengkung. Ini garis melengkung ini artinya apa? Ini sama dengan kalau Anda lurus kan nabrak nih. Ya, belok dong. Belok. Nah, ini. Ini gimana nih? Wah, saya ini mau jalankan latihan sama Nira satu minggu. Ijin sama Boss nggak boleh. Gimana ya? Ya, ya sudah lah. Saya ngambil nanti waktu cuti bersama saja. Nah, cuti bersamanya apa nih? Nah, mungkin kalau yang tinggal di Tiongkok, ya mungkin cuti bersamanya waktu Imlek misalnya sampai Capgome. Nah, sudah saya ambil itu. Jadi, kita bareng liburan. Bagi yang tinggal di negara-negara yang cuti bersamanya itu kalau lebaran, seperti di Indonesia misalnya, saya latihan sama Nira-nya di pas lebaran saja. Nah, jadi kita belok ini. Nggak ada programnya pas lebaran. Ya, nggak apa-apa. Nanti saya nyari untuk cari program sendiri, entah di mana, pokoknya saya nyari pas saya liburan. Saya mengalahkan keluarga saya, saya mengalahkan pekerjaan saya untuk ini. Jadi, saya nunggu pekerjaan saya sampai libur, baru saya jadi saman Nira. Saya nunggu kesempatan untuk keluarga, baru saya jadi saman Nira. Nah, itu garis bingkok. Tidak lurus. Kemudian, ini bagaimana ya? Saya mau jalankan telapan sila ini. tapi kantor istirahat jam 12, saya nggak boleh maju. Ya, sudah lah. Saya sekarang ya belok. Artinya apa? Sila itu akan dilatih untuk menjaga komitmen kita. Jadi, sekarang gini aja. Karena saya nggak boleh istirahat kurang dari jam 12, saya hanya punya waktu jam 12 sampai jam 1, maka waktunya latihan tidak makan setelah jam 12 itu saya geser. Ya, tadi dari jam 11 sampai jam 12 sekarang saya geser. Menjadi jam 12 sampai jam 1. Pokoknya kalau sudah jam 1, jam 1 siang saya nggak makan. Nah, jadi saya sistemnya geser. Wah, tapi kantor kita ini pas lembur ini. nggak bisa istirahat. Kalau sudah begitu, gimana nih? Geser atau nggak? Hari ini jam 3, saya makan jam 3 saja. Besok saya jalankan 8 silahnya. Gimana lagi? Karena nggak boleh jamnya yang sesuai. Nah, ini garis bengkok. Jadi, kita menghindar kalau memang perlu. Nah, itu adalah Umar Buddha yang kedua. Pokoknya saya menyesuaikan diri dengan bijaksana di mana tempat saya bertinggal saya bisa melaksanakan damat. Lalu, jenis yang ketiga apa ini? Nah, ini garis aca-acaan. Jadi, satu garis lurus, tidak kenal kompromi. Kedua, garis bengkok, boleh kompromi. Garis ketiga, aca-acaan. Nah, ini garis yang ruwet. Artinya apa? Suka-suka. Jadi, saya jalankan sila, saya suka-suka. Kalau perlu, misalnya tadi saya jalankan sama nerang. Ya, gimana ya? Ya, sudah lah. Saya mungkin di kehidupan ini saya tidak bisa lah. Kantor ya, tidak bisa ditinggal. Keluarga ya, tidak bisa ditinggal. Ya, sudah lah. Nanti di kehidupan mendatang saya seminggu jadi sama nerang. Wah, ini sudah. Tidak mau usah. Padahal mestinya bisa, tapi ya sudah lah. Tidak usah. Atau, saya jadi sama nerang dengan baju biasa saja. Pokoknya, saya jalani kehidupan sebagai sama nerang, tapi baju saya baju biasa. Di rumah lagi. Dengan keluarga saya. Ini garis aca-caan ini. Kemudian, ini bagaimana ini? Saya menjalankan delapan silan. Gimana ya? Ya sudah lah. Sekarang kalau jam 12 siang, tidak boleh ya. Saya mengemil saja lah. Makan kue. Jadi nanti kalau jam 11, saya makan kue saja. Jadi nanti habis itu, kemudian baru makan nanti jam 12, jam 1, atau jam 3 ya terserah. Ini garis yang tidak jelas. Tetapi ya, dia tetap berusaha melaksanakan. Kenapa dia mengatakan begitu? Dia punya alasan bahwa di dalam perlaksanaan sila, kalau kita perhatikan, itu ada kalimat yang menyatakan, aku bertekad. Akan melatih diri untuk menghindari titik-titik. Aku bertekad. akan melatih diri untuk menghindari apa ini? Pembunuhan, pencurian, dan lain sebagainya, dan seterusnya, dan seterusnya. Aku bertekad. Akan melatih diri untuk menghindari. Jadi, kalau yang garis lurus, umat buddha garis lurus, aku bertekad akan melatih diri untuk menghindari titik-titik, saya lakukan sepenuhnya. Sudah. Apapun risikonya, saya jalankan. Kalau garis bengkok, aku bertekad untuk melatih diri, tapi tidak bisa menghindari. Jadi, aku tidak bisa menghindari. Jadi, misalnya apa ini? Misalnya, tadi, makan setelah jam 12 siang. Aku tetap bertekad untuk melatih diri. Tapi, tidak bisa menghindari kejadian saya harus makan setelah jam 12 siang. Karena, kerjaanku seperti ini. Aku bertekad melatih diri. Tapi, aku tidak bisa ikut program yang sudah ditentukan. Jadi, ini tidak bisa menghindari. hal-hal seperti itu. Tapi, aku tetap bertekad. Nah, kalau yang garis acaan nanti, aku sih tetap bertekad untuk menjadi samanera. Tetapi, aku tidak bisa melatih diri, tidak bisa menghindari untuk ada halangan di kehidupan ini. Jadi, aku bertekadnya nanti kehidupan yang akan datang ke baru latihan. aku bertekad melatih diri untuk tidak makan setelah jam 12 siang. Tapi, waduh, aku bertekad. Tapi, tidak bisa. Mau melatih diri pun tidak bisa. Aku sakit ini, sakit itu. Tidak bisa menghindari juga. Ini garis acaan-acaan, tapi tekadnya tetap. Nah, saudara-saudara, jadi, kita lalu lihat sekarang. Dharma ini luar biasa. Kalau kita lihat susunannya, itu memenuhi apa yang Anda inginkan. Anda ingin garis lurus? Silahkan. Aku bertekad melatih diri? Aku bertekad akan melatih diri. Nah, ini ada kata akan lagi. Akan itu berarti bisa iya, bisa tidak. Aku bertekad akan melatih diri untuk menghindari. Ada tiga aturan di situ. Tekad melatih diri, menghindari. Bisa semua, garis lurus. Bisa dua, tidak bisa terhindari, garis bengkok. Tidak bisa dua, yang ada hanya tekad, garis acaan-acaan. Tidak ada tekad, yang tidak usah jadi umat Buddha. Karena jadi umat Buddha itu yang perlu bertekad. Tekadnya apa ini? Saya mau melatihkan jadi orang yang lebih baik. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, sekarang kita lalu tahu bahwa kalau kita mau melaksanakan dharma, bisa menyesuaikan diri secara bijaksana itu, kita sekarang melihat dengan latihan-latihan ini. Sudahkah tekad saya terpenuhi untuk latihan menghindari hal-hal yang buruk. Nah, sekarang, kalau kita Pancasina Buddha di sini kita kembangkan, kita kan bukan hanya aku bertekad akan melatih diri menghindari pembunuhan, penjurian, dan sebagainya. Tetapi, kita gabungkan dengan kurangi kejahatan, tambah kebaikan, dan sucikan pikiran, maka aku bertekad akan melatih diri untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Aku bertekad akan melatih diri untuk melakukan hal-hal yang baik. Aku bertekad untuk melatih diri melakukan tindakan menyucikan pikiran. Jadi, apapun yang Anda ingin kerjakan di negara-negara Anda tempat bertinggal, ingat baik-baik bahwa aku bertekad akan melatih diri untuk menghindari titik-titik. Kemudian, Anda cocokkan dengan kelakuan Anda, saya mau bergaris lurus, garis bengkok, atau garis aca-caan. Dengan cara seperti ini, maka kebijaksanaan itu terletak pada Anda, bukan terletak pada teman Anda. Tidak bisa kemudian Anda mengatakan, wah, aku dikatakan gini, nggak boleh, ini berarti aku salah. Setiap orang punya tekad masing-masing, setiap orang punya latihan masing-masing, setiap orang punya usaha masing-masing. Ada satu ketika, ada orang bertanya kepada saya begini, saya ini orang yang tinggal di pinggir laut. Saya tinggal di pantai. Dari nenek moyang saya adalah nelayan. Tentu kita tahu nelayan itu kerjanya setiap pagi, setiap hari, setiap waktu, adalah melaut dan menjaring ikan. Banyak sekali ikan yang dijaring dan dijual. Apakah saya tidak punya hak untuk menjadi umat Buddha? Kenapa? karena kita, saya sudah melanggar sila yang pertama. Saya selalu melakukan pembunuhan. Saya terkondisi seperti itu di tempat saya bertinggal. Nah, saudara-saudara, kita tidak bisa kemudian mengarahkan ke garis lurus semua. kamu sebagai umat Buddha ya, harus tahu konsekuensinya. Bahwa umat Buddha itu tidak boleh membunuh. Sehingga konsekuensinya, Anda tidak boleh jadi nelayan. Wah, kalau caranya begini kan, nelayan tidak ada yang umat Buddha. Padahal di negara-negara Buddhis, nelayan juga ada. dan pasti mereka juga Buddhis. Loh, jadi gimana ini? Nah, kita kemudian katakan bahwa rumusannya adalah aku berdekat melatih diri untuk menghindari. Pembunuhan memang kamu tidak bisa hindari. Kamu sebagai nelayan sudah harus melakukan seperti itu di lingkunganmu. Selama kamu belum keluar dari lingkungan itu. karena mungkin saja kamu kuliah, kemudian kamu kerja di kota yang lain, yang jauh dari pantai, dan sebagainya, dan akhirnya kamu tidak perlu lagi menjadi nelayan misalnya. Tetapi sekarang kamu masih tinggal sebagai nelayan? Gimana ini? Tetap kamu boleh menjadi umat Buddha. umat Buddha ini kan minimal ada lima sila tidak membunuh, mencuri, berjinak, bohong, dan mabuk-mabukan. Kamu sudah melakukan pembunuhan. Maka keempat sila yang lain ini harus dijaga baik-baik. Jadi, jangan mengatakan, aduh, aku ini sudah membunuh ya. Ya, sekalianlah mencuri, berjinak, bohong, dan mabuk-mabukan. Sudah, sekalian saja nanggum menurut cuma satu yang dilanggar lebih baik lima. Nah, ini kan ancur. Kita kemudian akan tenggelam ke alam-alam menderita. Tetapi, kita sekarang yang empat ini kita jaga baik-baik. Aku sudah melakukan pembunuhan. Tetapi, aku tidak mau melakukan pencurian, pejinak, bohong, dan mabuk-mabukan. Aku jaga baik-baik. Pembunuhan ini pun aku tidak bisa menghindari. Aku kan bertekad akan melatih diri. Tetapi, tidak bisa aku hindari lingkungan kerjaanku, lingkungan keluarga aku seperti itu. Aku tidak bisa menghindari. Tetapi, apabila kondisinya memungkinkan aku bertekad melatih diri, pada satu saat aku akan bisa menghindari. Nah, dengan cara seperti ini, maka batin kita akan menjadi tenang. Walaupun mungkin, kadang-kadang kita ini bisa, aku ini tinggal di lingkungan yang menganggap minuman keras sebagai minuman pergaulan. Gimana ya? Masa saya diajak minum-minum, kemudian saya pesan es jeruk? Kan saya bisa bisa diketawain. Loh, kamu kok malah pesan es jeruk? Ini yang lain minumnya alkohol. Saya garis lurus nih. Nah, begitu kita ngomong garis lurus, ya sudah lah. Lain kali kamu nggak bisa, nggak usah ikut grup kita. Wah, kita selesai. Akhirnya bisnis kita pun jadi mampet nih. Nah, tapi kalau itu memang kita garis lurus, risiko itu kita harus terima. kemudian segala bagaimana ini? Ya, garis bengkok. Aku sudah minum minuman keras nih, waduh terpaca nih, ini saya masuk ke budaya yang kalau pulang kerja harus minum-minuman ini. Saya belum punya alternatif negara lain tanpa pekerjaan yang lain. Ya, sudahlah saya jalanin ini. Berarti saya sudah melanggar sila yang kelima, yaitu aku bertekad akan melatih diri untuk menghindari makan minum yang dapat mengurangi kesadaran. Nah, bagaimana ini? Kan kalau kita baca-baca, waduh, makan permen yang isinya alkohol saja sudah melanggar sila yang kelima ini. Apalagi saya tiap pulang kerja diajak teman minum, diajak bos minum, lalu saya minum es jeruk nanti bos marah-marah dan kemudian saya besok sudah tidak boleh masuk lagi ke kantornya. Waduh, berat ini. Ya sudah, saya minum. Saya memang bertekad akan melatih diri, tapi tidak bisa menghindari minum-minuman keras. Tetapi saya menjaga keempatnya ini dengan baik. Aku tidak mau membunuh, tidak mau mencuri, tidak mau berjina, tidak mau bohong. Jadi kalau ditanya, eh, kamu mabuk ya? Iya. Beres, daripada kamu mabuk ya? Enggak, enggak mabuk. Ini pertanyaan yang paling sering diulang dan dijawab dengan yang sama. Mungkin Anda pun kalau ketemu dengan kebudayaan yang seperti itu Anda akan tahu. Kamu mabuk ya? Enggak. Sudah mabuk, sebenarnya malah bohong. Kenapa enggak ngomong? Iya, mabuk memang ini kepala aku berat banget puyeng nih. Jadi yang empat ini dijaga. Tiap negara punya kesulitan masing-masing dalam menjalani Dharma. Tetapi tidak membuat kita harus berhenti melaksanakan Dharma. kita lalu ingat bahwa Dharma yang kita laksanakan itu banyak. Kalau memang ada satu atau dua yang belum sempurna kita laksanakan, kita harus maklum, memaklumi diri sendiri, menerima diri dengan kekurangan kita, dan kita punya tekat untuk melatih diri, melaksanakan kembali latihan kita ini di masa-masa yang sesuai misalnya apakah saya menunggu masa pensiun, seperti Pak Iskandar ini kan kemarin menjadi Biku 4 bulan kan menunggu masa pensiun. Nah, ini sebetulnya artinya tekat itu ada. Tekat untuk melatih diri, tapi karena waktu itu tidak bisa menghindari terpaksa harus bekerja di lingkungan yang tidak mendukung untuk menjadi samanera ataupun Biku. Ya sudah, tungguin aja sampai pensiun. Kemudian pensiun baru untuk masuk ke jadi Biku dan lain sebagainya. Nah, ini sebetulnya adalah cara-cara yang bijaksana. Oleh karena itu, saudara-saudara, sekarang kita sudah memahami, karena kita tentu tidak bisa membuat apa ya istilahnya mendata. Anda tinggal di negara mana, dengan kesulitan apa, Anda tinggal di negara mana, dengan kesulitan apa, dan sebagainya kita tentu tidak bisa seperti itu. Tetapi secara global, saya perlu menyampaikan bahwa ajaran sang Buddha pun mengalami penyesuaian ketika berada di negara-negara tertentu. yang jelas tadi ada tiga aliran itu dari India, Tiongkok, dan Tibet. Kemudian nanti kalau masuk ke Indonesia, itu pun nanti sudah ada budaya Indonesianya. Ada terjemahan bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, ini ajaran sang Buddha, tetapi kita perlu tahu bahwa dharmanya tidak pernah berubah. Tradisi berubah ini sahunya seperti pakaian yang berganti saja untuk dicocokkan. Tetapi dharma, empat kesunyataan mulia, tidak pernah berubah. Kalau begitu, sebagai seorang umat Buddha, dimanapun Anda bertinggal, Anda perlu menyesuaikan diri dengan lingkungan Anda. Mungkin kalau Anda belum bisa menjadi umat Buddha garis lurus, Anda cukuplah menjadi umat Buddha garis bengkok. Tidak harus menjadi umat Buddha garis aca-aca, karena kita sebagai manusia yang sudah mengenal dharma, kita sebetulnya punya kesempatan untuk melakukan kebajikan semaksimal. Mungkin kalau kita menggunakan garis aca-acaan yang sisanya tinggal tekapnya saja, mungkin kehidupan ini kita agak sedikit menyianyiakan kehidupan kita sebagai umat Buddha karena ya kalau lahir lagi kita sebagai manusia, ya kalau lahir lagi kita punya kesempatan melatih pelaksanaan dharma. Kalau di kehidupan ini kita jelas sudah jadi manusia, kita jelas punya kesempatan melatih diri walaupun ada beberapa hal yang nggak bisa dihindari untuk dilaksanakan. Nah, kalau sudah begitu, maka gunakanlah kesempatan kita, dimanapun kita bertinggal, gunakan kesempatan untuk melatih minimal lima latihan kemoralan semaksimal mungkin. Kalau sampai nggak bisa salah satunya, nggak apa-apa, tapi jaga yang sisanya yang masih bisa Anda kerjakan. Kemudian perincip dana apa? Kurangi kerjatan tambah kebaikan dan cucikan pikiran. Ini juga harus kita pegang. Sehingga kalaupun kita di lingkungan manapun juga di negara tempat Anda bertinggal, selama waktu Anda bisa mengurangi kejahatan, menambah kebaikan, dan menyucikan pikiran, tinggallah di situ. Tetapi ketika Anda tidak punya kesempatan untuk mengurangi kejahatan, menambah kebaikan, menyucikan pikiran, tempat itu menjadi tidak sesuai untuk kita tinggal. Di dalam Manggala Suta disampaikan, pati rupa desa waso, hitam Manggala Mutaman, bahwa bertinggal di satu tempat yang mendukung pelaksanaan Dharma, ini adalah berkah utama. Kalau Anda tinggal di tempat yang tidak bisa untuk mengurangi kejahatan, tidak bisa untuk berlatih menambah kebaikan, tidak bisa berlatih untuk menyucikan pikiran, tempat itu tidak sesuai untuk Anda. Tetapi setahu saya, di seluruh dunia, pasti negara-negara itu berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi kejahatan supaya negaranya menjadi aman, mendorong orangnya berbuat baik, supaya ada usaha saling membantu, saling menolong, dan mungkin ada juga yang berusaha menyucikan pikiran. Artinya, kalau tidak bisa garis lurus, minimal garis bengkok. Dengan cara seperti itu, kehidupan kita sebagai manusia yang mengenal Dharma akan bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dimanapun Anda tinggal. Inilah yang perlu saya sampaikan sebagai awal yang untuk mengantar ke diskusi kita selanjutnya dalam tema kita yang diselenggarakan oleh IBI, International Buddhism Indonesia, yang bertemakan menyesuaikan diri secara bijaksana di dalam pelaksanaan Dharma di negara tempat bertinggal. semoga mendapat manfaat, memberikan kebahagiaan, dan mendorong kita, menambah semangat kita untuk melaksanakan Dharma di kehidupan sehari-hari dimanapun kita bertinggal. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Saudara Iskandar atau Pak Iskandar untuk memimpin diskusi kita. Terima kasih. Silahkan bagi teman-teman yang ingin menyampaikan langsung pertanyaannya silahkan raise hand di sini. Ya, tadi ini ada saya baru baca ini tadi ada Jamie menulis di chat dia bertanya begini kalau makan daging apakah termasuk membunuh? Oke, menurut saya ini pertanyaan yang bagus kan? mungkin bisa dijawab Bante Langsung saja ya Oke Langsung dijawab ya Jadi tentang makan daging tadi sepertinya sedikit sudah saya singgung adalah tentang menjadi nelayan ya jadi menjadi nelayan ini termasuk jelas melakukan pembunuhan karena ikan di jaring dan sampai mati untuk dijual Kenapa disebut pembunuhan pelanggaran silah yang pertama? Karena syarat-syaratnya terpenuhi yaitu syarat yang pertama melihat ataupun mengetahui ada binatang kalau dalam hal itu tadi nelayan adalah ikan kemudian mengetahui binatang itu masih hidup karena ikannya mungkin di laut atau juga bisa punya kolam gurami kolam lele dan lain sebagainya jadi ada binatang dan hidup ada niat untuk melakukan niat membunuh kemudian ada upaya melakukan upayanya bisa melakukan sendiri bisa menyuruh orang lain ya kalau upaya sendiri ya mungkin mengebar jaring sendiri kalau kolam ya memancing sendiri kemudian kalau di restoran yang seafood itu ya kemudian mengambil sendiri tapi kalau tidak boleh kan nyuruh orang nah ini seberarti tidak langsung itu juga termasuk jadi wah yang itu ya yang besar coba ditimbang itu 3 kilo oke 3 kilo goreng ini ada niat dan ada usaha melakukan walaupun secara tidak langsung kemudian ada hasil yaitu makhluk yang tadi diketahui masih hidup itu mati kalau lima ini terpenuhi dia melakukan pembunuhan kemudian sekarang bagaimana dia makan daging atau sebelum makan daging membeli daging dulu ini tadi proses mendapatkan sekarang membeli bagaimana kalau membeli ya kalau membeli ayam untuk dipotong ini jelas ayam masih hidup mengetahui ada makhluk hidup ada niat melakukan kemudian dilakukan baik sendiri ataupun nyuruh orang itu ayamnya digoreng ya loh kenapa kok ibu gak ngoreng sendiri kok gak bunuh sendiri saya ini umat buda gak boleh bunuh tapi nyuruh ya sama aja itu adalah namanya melakukan pembunuhan secara tidak langsung dan akhirnya jadi ikan ayam goreng itu sebetulnya ayam itu mati gara-gara kita kemudian kalau kita pergi ke seafood tadi juga nunjuk maka kita sebetulnya juga menjadi pembunuh walaupun secara tidak langsung nah sekarang bagaimana kalau saya membeli daging di pasar tadi kan ayam masih hidup sekarang saya membeli bangkai ayam nah kalau membeli bangkai ayam saya melihat ini syaratnya tadi syarat pembunuhan ya saya melihat ataupun saya mengetahui ayam ini pernah hidup ada ayam dan pernah hidup tetapi saya tidak punya niat melakukan pembunuhan ayam itu sudah ada di pasar saya tidak nyuruh lah kan kalau anda belikan berarti anda seolah-olah menyuruh tidak karena kalau sampai tidak ada ayam saya tidak akan minta ayam ayam tidak ada ayam saya makan daging kambing wah anda tidak ada kambing ya tikus ya sudah pokoknya saya tidak nyuruh karena tidak nyuruh berarti saya tidak melakukan karma buru saya tidak melakukan pembunuhan dan ayam itu memang sudah mati dilakukan oleh orang lain jadi saya tahu binatang itu pernah hidup dan tahu binatang itu sudah mati tetapi bukan saya yang nyuruh ya nah kemudian nanti pertanyaan kalau berlanjut lagi wah kalau seluruh dunia tidak makan raging ayam kan tidak ada ayam yang dibunuh sudah lah itu tidak usah dipanjang panjangin kenapa karena jangan kata di seluruh dunia dalam satu kampung saja itu tidak ada kesamaan seperti itu ya itu sama dengan pertanyaan kalau semua orang jadi biku kan salon tutup nah sudah lah tidak mungkin itu zaman sang budang pun tidak semua orang jadi biku jadi itu pertanyaan-pertanyaan andai kata-andai kata yang menggeneralisasi itu jelas tidak mungkin tidak akan pernah terjadi kenapa di dunia ini tidak pernah ada yang sama jadi hari ini saya tidak makan daging tapi hari ini ada bayi yang lahir untuk membutuhkan daging jadi itu jelas tidak akan pernah menghentikan pembunuhan bahkan di Indonesia yang kita tahu 90% bahkan lebih tidak pernah makan daging babi tetapi sampai hari ini ternak babi beternak babi juga masih banyak di Indonesia jadi hal ini jelas menunjukkan bahwa prosentase 90% pun tidak menutup terjadinya ternak babi di Indonesia itu itu yang ada di Indonesia yang nanti di negara-negara lain juga punya problemnya masing-masing karena itu kalau membejawab pertanyaan tadi adalah apakah makan daging meragukan pembunuhan tidak selama daging itu dibeli sebagai pangkai jadi Anda beli sate sate ayam sate kambing Anda tidak melakukan pembunuhan Anda beli pangkai di pasar Anda tidak melakukan pembunuhan tetapi ketika Anda membeli seafood yang masih hidup kemudian Anda tunjuk Anda melakukan pembunuhan tetapi kalau seafoodnya itu sudah mati Anda tanya kepada orang di situ yang jual ada Anda di kulkas atau yang di freezer yang sudah mati mungkin udang atau kepiting oh ini kebetulan ada kepiting oke kepiting boleh dimasak oh kalau kepitingnya tidak ada ini adanya udang ya sudah udang yang penting sudah mati sudah ada di freezer oke oke nah ini Anda tidak termasuk melakukan pembunuhan demikian mungkin mungkin tadi bisa memancing pertanyaan yang lain silahkan biasanya kalau ada pertanyaan tentang bangkan daging dan lain sebagainya ini jadi agak meriah pertanyaannya tapi bagaimanapun juga kita lanjutkan terima kasih bagaimana Pak Denny bisa terima kasih ngambil sekali jawabannya oh ini Bapak yang tanya ya oke boleh menanggapi Pak kalau kebetulan menghadir di sini boleh menanggapi supaya ada penambahan penambahan dari Pak Denny cukup ya Pak ya cukup terima kasih baik kalau begitu saya melihat ada dari Ibu Bini Om silahkan Ibu Bini mute masih mute terima kasih Bante saya hanya menambahkan bahwa yang minum alkohol seperti bir ternyata saya gak tahu kalau di tempat lain ternyata di saya di tempat saya tinggal di restoran pun ada bir yang tanpa alkohol jadi kita bisa juga minum itu tanpa kita melanggar silah gak itu Bante baik Ibu Vini dan mungkin teman-teman yang lain jadi sekarang apakah yang dimaksud dengan melanggaran silah yang kelima itu adalah hasil fermentasi jadi Surameraya itu adalah barang-barang makanan minuman dari hasil fermentasi peragian jadi kalau tadi dikatakan bahwa ada bir yang alkoholnya 0% apakah itu hasil fermentasi apakah itu hasil peragian kalau itu hasil fermentasi atau peragian sebetulnya itu tidak sesuai sebetulnya tapi ini kita berbicara garis lurus ya nanti di dalam garis bingkoknya itu kan kita bisa bermain disitu berdasarkan kebijaksanaan lah kalau gitu kan tape ya enggak boleh dong sebetulnya ya kalau kita makan tape banyak-banyak sebetulnya ya agak puyeng juga banyak itu maksudnya 2 kilo puyeng juga makan tape 2 kilo tapi artinya apa ini memang dikatakan bahwa hasil fermentasi yang mengkondisikan atau yang berpotensi menghilangkan kesadaran nah apa ini yang tidak menghilangkan kesadaran tempe tempe juga hasil peragian kan pembuatan tempe kan dari diragi tetapi tidak menghilangkan kesadaran jadi makan tempe tidak melanggar silah tetapi kalau yang alkoholnya nul tetapi dia merupakan peragian ataupun fermentasi yang berpotensi untuk menghilangkan kesadaran punya potensi untuk itu maka sebetulnya kalau garis lurus setetes pun masuk ke tenggorokan itu sudah pelanggaran silah ya pelanggaran silah kelima nah apakah Anda berani untuk pesen susu beruang nah itu ya Pak Iskandar yang berani kalau teman-teman mungkin waduh nanti saya diketawain orang ini mesti diketawain pesan es jeruk air putih dan lain sebagainya kayak gak masuk akal ini ya tapi ya seperti itu Ibu jadi Ibu lihat saja kandungannya apakah itu hasil fermentasi ataukah bukan peragian ataukah bukan begitu Ibu atau teman yang lain bagaimana Bu Bini ya terima kasih Bante baik saya melihat ada dari Ibu Aurelia kami persilahkan kepada Ibu Aurelia ya selamat sore Bante namu budaya jadi saya diperkenalkan dari mana saya Aurelia saya mahasiswa dari Surabaya saya sekarang kuliah di Universitas Kristen Petra Surabaya saya mau tanya perihal lebih ke praktek agama Bante bukan ke culture jadi budaya beribadah itu kan berbeda-beda Bante tadi kan sudah dijelaskan juga di Indonesia sendiri pun kan budaya beragama itu kan banyak sekali apalagi ketika ke luar negeri nah saya ini sempat tinggal di Korea selama beberapa waktu di Korea ini kan memang tempel juga banyak tempat beribadah untuk umat budaya pun banyak tapi ketika saya ke sana beda banget gitu loh Bante misalnya dari cara namaskara aja beda cara berdoa juga beda tapi kan saya sebagai umat budaya saya mau kevihara saya tetap mau melakukan puja peti dan lain sebagainya tapi kondisi di sana itu cukup kurang memungkinkan tapi dari hasrat diri sendiri itu pengen gitu loh sebenarnya Bante itu bagaimana ya lebih baik apakah mempelajari mungkin atau fit ke culture beribadah yang ada di negara sana atau lebih baik tetap stick aja dengan apa yang sudah kita miliki dan kita pahami seperti kita sekarang di Tarawada gitu kan Bante lebih baik berdoa saja di rumah baca pahita ikut ibadah online seperti ini atau lebih baik ikut yang di sana itu aja sih Bante pertanyaan saya terima kasih nama budaya baik terima kasih saudari Aurelia Angelica yang ternyata di Surabaya tapi oke bagus kan ini namanya internasional jadi ya ada yang di luar negeri ada yang di dalam negeri dan sebagainya bagus nah ini bercerita tentang kunjungan di Korea ataupun nanti Anda juga mungkin di tempat-tempat yang lain berbicara tentang budaya ataupun kebiasaannya melakukan upacara yang berbeda mungkin bahasanya sedikit berbeda tata caranya juga berbeda cara nama sekarangnya berbeda ya Korea seperti itu Tiongkok seperti itu Tibet luar kalau Anda melihat Tibet lebih luar biasa lagi ya jadi lima titik tumbuh itu betul-betul diwujudkan dalam bentuk tengkurap begitu nah problemnya sekarang apakah harus ikut itu sebetulnya kalau Anda mau ikut disitu ya enggak apa-apa karena sekali lagi kita berbicara tentang Dharma inti Dharma ini adalah pokok-pohonnya ini ini hanya cabang-cabangnya saja tapi pohon yang sama Dharma yang disampaikan disana itu pasti empat kesunyataan mulia jadi di dalam Dharma ini disampaikan begini ya bahwa empat kesunyataan mulia itu adalah kurikulum Dharma empat kesunyataan mulia ini yang diajarkan oleh Sang Buddha pertama kali pada saat beliau menyampaikan khutbah pemutaran Roda Dharma ya Dhamma Chaka Pawatana Sutta dan selama empat puluh lima tahun Sang Buddha mengajar itu memberikan penjelasan tentang empat kesunyataan mulia ini yang terdiri dari 84.000 cerama Sang Buddha itu adalah berbicara tentang empat kesunyataan mulia ini dari berbagai versinya kemudian agama Buddha ini berkembang 3000 tahun sampai hari ini dan sampai yang akan datang itu tetap berbicara nanti empat kesunyataan mulia bahkan para Buddha di zaman dulu dan yang akan datang pun berbicara empat kesunyataan mulia jadi empat kesunyataan mulia ini intinya adalah nanti untuk berusaha mengurangi ketamaan kebencian dan kegelapan patin ajaran agama Buddha apapun juga tradisinya selama membahas empat kesunyataan mulia sehingga berkurang ketamaan kebencian dan kegelapan patin kita maka Anda bisa mengikuti ajaran itu kalau Anda mau dengan tradisinya itu juga aku kan pakai prinsip di kandang kambing mengembik di kandang harimau mengaum oke aku sekarang di lingkungan begini aku nyoba nama sekarang caranya gitu gimana oke aku juga mau nyoba bagaimana kalau membaca doanya seperti dia oke ya itu dulu yang waktu saya mahasiswa dengan Pak Iskandar itu dulu kita buat itu juga seperti itu kita pergi ke aliran yang lain tradisi yang lain dan ikut kita acara di situ dengan senang sekali karena bagi kita itu menambah pengalaman menambah pengetahuan bahwa kita ini bersaudara walaupun dengan cara-cara yang upacara yang berbeda tetapi ada sebagian orang ya waduh saya gak bisa nih caranya seperti itu saya gak bisa terima gak apa-apa kalau memang Anda gak terima ya tidak usah dipaksa tadi Anda sudah sampaikan apakah kita akan ikut yang di internet saja seperti ini misalnya oh silahkan tidak problem karena sekarang ini banyak pilihan walaupun pandemi ini dikatakan sudah tidak ada ya hanya ada sakit lokal-lokal saja tetapi acara-acara online sudah sudah menjadi kebiasaan sehingga Anda bisa membuka membuka pengumuman di web dan di mana-mana hari ini acara online-nya apa ya meditasi online apa ya kebaktian online apa ya diskusi dhamma online apa ya dan Anda bisa ikut itu dan Anda bisa berpartisipasi mungkin di rumah pun Anda ikut kebaktiannya meditasinya mungkin Anda punya altar sendiri ya kemudian Anda membaca parita bareng dengan yang di di media itu misalnya tidak problem ya jadi boleh Anda tidak tidak harus ikut seperti itu kalau Anda merasa tidak cocok kenapa ya ini ibaratnya baju kadang-kadang baju yang saya coba ini kok tidak cocok ya boleh saya ganti baju yang lain kenapa prinsipnya tetap buddha dharma kalau Anda tidak cocok dengan tradisi itu tidak usah fakta tapi tetap ada di dalam buddha dharma yang sesuai dengan Anda inginkan misalnya Anda senang dengan tradisi India yang tadi Anda sebut terawada ya sudah jalani itu tetapi tidak dilarang juga Anda ikut dengan tradisi tradisi yang lain tradisi terawada oke tradisi India kemudian tradisi India ini pun biaranya bermacam-macam biar yang didirikan yayasan itu biar yang didirikan yayasan ini biar terawada organisasi itu terawada organisasi itu kemudian kadang-kadang kita jadi bingung saya mau terawada yang mana tidak terserah Anda mau terawada yang ini itu tidak ada problem ya kenapa sebetulnya yang punya aturan untuk tradisi tertentu itu adalah para biku ya saya harus menggunakan jubah ini karena ini tradisi yang saya cocok-cocok saya tidak bisa saya kadang mau pakai jubah ini kadang saya mau pakai jubah yang lain yang seperti dalai lama saya tidak bisa seperti itu kenapa karena saya yang cocok ini tradisinya tapi ada lengamanya sama nah kemudian kalau umat gimana sebetulnya umat itu tidak bisa dibedakan Anda kan di KTP sudah jelas KTP agama apa agama buddha bukan agama buddha tradisi ini malah nanti lebih sempit agama buddha tradisi ini biara itu waduh itu sempit banget biara itu panditanya yang ini lebih sempit banget pandita yang ini temannya si itu lebih banget sempit nya entah apa kita umat buddha ini kan santai-santai kita bisa kesana kita kesini dan bebas biara adalah tempatnya umat buddha kita bisa kebaktian di semua wihara sebetulnya dan tidak perlu lagi dicurigai ini mata-matanya siapa ini kok kesini saya tidak pernah tahu kamu disini biasanya kamu kebaktian di mana di wihara itu wah kamu mata-mata enggak ada karena kita kemana saja sebetulnya itu umat buddha punya kesempatan untuk berlatih di semua wihara nah kalau biku karena jubahnya berbeda yang tadi dikatakan di awal kita ini punya dress code yang berbeda maka kita harus membawa diri dengan dress code kita juga tapi kalau umat kan enggak ada dress code kita kan enggak bisa tahu ada ini segini ini umat buddha semua atau enggak kita juga enggak tahu ya jadi kalau menjawab pertanyaan saudari Aurelia tadi selama Anda tinggal di negara tertentu Anda ingin ikut upacara itu silahkan tapi kalau Anda enggak cocok Anda lihat di direktori negara-negara itu Anda cari di google mungkin atau mungkin kalau sekarang pakai cat gbt Anda ketik di situ wihara di korea kemudian nanti akan keluar di situ sudah banyak sekali datanya tinggal Anda pilih atau mau wihara di korea dengan tradisi misalnya india atau terawada misalnya nanti cat gbt akan jawab maaf kami atau saya didesain atau cat gbt ini didesain untuk tidak membicarakan agama wah ya sudah enggak bisa tanya ini sama cat gbt tapi kalau bisa tanya itu memang akan jawab dan itu direktori jadi nanti Anda mungkin ikut wihara Thailand mungkin wah tapi bahasanya kok saya enggak ngerti ya sudah wihara Sri Lanka biasanya bahasa Inggris disitu bisa atau biara apa nanti jadi siapa tahu ada biara Indonesia di korea mungkin mungkin ada teman-teman umat budaya Indonesia yang di korea bisa juga karena di Taiwan sudah ada Singapura ada Tiongkok sudah ada mungkin siapa tahu di korea juga ada atau ya ikut online seperti ini tidak ada problem begitu dari Aurelia semoga bahagia terima kasih Bante kalau tadi Aurelia pernah ke korea saya sedikit tindakan bahwa tadi Ibu Pini Ong itu dari Jerman ya Ibu Pini domisili di Jerman ya lalu Pak Dini domisili di Jerman saya di Jermannya di Hamburg di Hamburg kalau Pak Jemi di Jerman di mana Pak Jemi saya di Aachen Pak Iskandar untuk rekan-rekan di Eropa berita terakhir yang terbaru saya dengar bahwa di Belgia Belgium itu sudah mensahkan bahwa agama Buddha sebagai salah satu yang diakui secara kenegaraan yang berarti sudah ada dua negara di samping Belgia sebelumnya adalah Austria tinggal kita tunggu semoga dari Jerman dan Belanda serta negara-negara Eropa lainnya juga dan juga saya mendengar di Jerman sedang mempersiapkan melihara dengan tradisi Indonesia apa benar begitu di Jerman semoga cerita-cerita itu segera terwujud nah berikutnya kita lihat ada dari Bu Ratna ya silahkan Bu Ratna saya menyampaikan Maaf Maaf Mas Skandar mungkin saya mau menambahkan dari chat yang ini tadi kan kita membahas tentang ini yang tentang masalah alkohol banyak banget yang menanya di chat ini kan tadi Bante bilang penyesuaian dengan bijaksana bagaimana sejauh mana kita tahu keputusan kita itu masih atau cukup bijaksana mungkin teman-teman semua juga mempunyai banyak pertanyaan mengenai ini sih dimana apa yang kita lakukan itu masih dalam batas bijaksana gitu ya mungkin itu baik sebetulnya ya tadi sudah saya sampaikan bahwa ini semua tergantung pada kita kita mau garis lurus garis bengkok atau tergantung pada kita yang penting prinsipnya adalah bahwa kalau saya sampai terpaksa melanggar silah kita tahu silah itu ada filternya tiga aku bertekad melatih diri menghindari kalau memang sudah tidak bisa dihindari jadinya garis bengkok kalau sudah tidak bisa melatih diri dan menghindari berarti sudah garis acak-acak tapi kalau sudah tidak bertekad ya ini berarti sudah sudah amburadul bijaksana itu tergantung pada kita masing-masing tadi juga saya sampaikan kita tidak bisa mendengar orang lain mengatakan wah kamu ini bagaimana kok seperti itu kita bukan berdasarkan pendengaran orang lain tetapi sekarang kita mengukur diri kita yang kita sebut bijaksana hari ini pun ketika usia kita bertambah ada kemungkinan menjadi tidak bijaksana karena kita menemukan kebijaksanaan yang baru lagi ketika kita kemudian terus bertumbuh pengetahuan kita pengalaman kita dan kebijaksanaan kita maka kita akan semakin dewasa di dalam damai ini disampaikan sebagai kalau kita ini seperti sendok maka dicelup ke sambal atau kekuah sekalipun berhari-hari sendok itu tidak akan pernah bisa merasakan rasa sayur tapi kalau kita ini seperti lidah maka setetes sayur pun kita bisa langsung rasakan artinya kalau kita ini tidak menggunakan kemampuan kita untuk berkembang mengurangi ketamaan kebencian dan kedelapan batin maka berkumpul dengan Dharma dari bayi atau dari kandungan pun sampai hari ini tidak akan mendapat manfaat karena kita hanya sekedar sendok tetapi kalau kita bisa merasakan Dharma dengan oh saya ini yang penting bisa mengurangi ketamaan kebencian dan kegelapan batin walaupun mungkin saya kadang garis aca-acaan tapi saya berusaha untuk mengurangi ketamaan kebencian dan kegelapan batin ini kebijaksanaan saya saat ini maka setika umur saya bertambah pengetahuan saya bertambah pengalaman saya bertambah muncullah kebijaksanaan kebijaksanaan yang baru sehingga saya makin bisa mengurangi ketamaan kebencian dan kegelapan batin dan itulah saya menjadi lidah sedikit saya merasakan Dharma tapi saya bisa memanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kemoralan saya dan bahkan saya bisa menjadi contoh untuk lingkungan saya karena pelaksanaan Dharma itu anda juga akan bisa dilihat mungkin keluarga anda atau apa gimana ya wah ayah saya atau orang tua saya kalau jalankan Dharma di negara-negara tertentu seperti itu kok bisa ya wah aku nanti juga mau ikut dengan ayah atau ibu saya ya kalau bisa seperti itu ya bagus sekali jadi kebijaksanaan itu bukan ada garisnya yang pasti seperti itu kebijaksanaan itu tumbuh berdasarkan pribadi masing-masing yang bisa berbeda-beda bijaksana bagi seseorang bisa tidak bijaksana bagi yang lain demikian ya wah ini ada yang dari Jerman dua orang ini luar biasa sebetulnya biku kita ada itu yang di Jerman cukup lama Bante Abi Surya mudah-mudahan pernah berketemu dengan Anda dan itu Bante yang cukup senior sekali sudah cukup lama di atas saya jadi sebelum saya menjadi biku pun Bante Abi Surya sudah menjadi biku dan ingat saya beliau lama di Jerman dimana saya tidak tahu itu dan kemudian kalau tadi ada berita Jerman akan ada biara wah saya senang sekali mudah-mudahan apalagi biara Indonesia mudah-mudahan umat buddha kita di Jerman dapat lebih terpenuhi rasa damanya dengan budaya yang dikenal sejak di Indonesia bagus sekali mudah-mudahan itu cepat terrealisir terima kasih silahkan ya Bante sedikit Bante mau kasih informasi untuk wihara yang di Jerman itu betul Bante saya sudah bertemu dengan Bante Abi Surya berdomisili di Dortmund Bante juga Bante Jotiko domisili di Berlin Bante Abi Surya sekarang lagi berusaha untuk mendirikan wihara dan akan dinamakan sebagai internasional juga jadi untuk semua umat dari Indonesia ataupun dari Thailand bisa mengunjungi Bante Abi Bante Abi juga ada titip salam kemarin itu saya ada cek untuk titip salam buat Bante Utamo dan para peserta yang hari ini hadir moga-moga Bante Abi Surya juga dapat secepatnya membeli wihara yang sebetulnya restoran yang akan dijadikan wihara itu lagi dalam proses tapi belum selesai sampai saat ini karena masih mengumpulkan dana dan untuk Bante Jotiko di Berlin itu juga sudah membangun atau membeli tanah di daerah Berlin perbatasan Polandia itu akan dijadikan untuk sementara meditasi center Bante karena di Berlin atau di Jerman ataupun di Belanda itu rada sulit untuk mendirikan wihara sebagai umat buddhist di Eropa itu sedikit ada kesulitan jika kita ingin membuat surat-surat atau sebagainya jadi prosesnya itu sedikit lama Bante namun Bante Jotiko sekarang sudah mendirikan fondasi-fondasinya untuk membangun untuk sementara meditasi center setelah meditasi center berjalan maka akan dibentuklah pengurus-pengurus di sana dan secara perlahan akan membuat wihara khusus dibuat untuk umat Indonesia jadi kita juga lagi mengadakan perkumpulan ini untuk membantu Bante Jotiko dan Bante Abisuryo mengumpulkan dana untuk pembangunan wihara di Jerman itu aja informasinya Bante terima kasih terima kasih sekali atas informasinya yang luar biasa saya ikut bermudita cita ikut berbahagia atas kabar baik ini mudah-mudahan usaha Bante Abisuryo Bante Jotiko dapat segera terwujud sehingga agama Buddha akan lebih berkembang lagi di Jerman dan khususnya mendapat pembinaan dari Biku Indonesia Sampaikan salam saya juga salam hormat saya untuk Bante Abisuryo dan Bante Jotiko semoga beliau berdua selalu sehat selalu bersemangat dan tercapai segala harapan dan cita-cita beliau terima kasih terima kasih Bante nanti akan saya sampaikan terima kasih silakan untuk pertanyaan berikutnya disini saya melihat ada pertanyaan dari rekan kita Maya dari rekan kita Maya ini menanyakan saya ingin bertanya apakah seorang Buddhis diharuskan menganut dan fokus pada satu aliran saja bagaimana dengan seorang Buddhis yang mengikuti lebih dari satu aliran nah kemudian ada pertanyaan yang kira-kira bisa berhubungan disini adalah kalau dari Ibu Rina dari rekan Rina ini mengatakan kalau tidak salah Bante mengatakan soal penyesuaian dengan bijaksana contohnya soal minuman keras tadi sejauh mana kita tahu keputusan kita masih atau cukup bijaksana nah jadi dari dua pertanyaan dari rekan kita Maya dan dari Rina gitu ya silakan Bante baik sebetulnya kedua pertanyaan ini sudah terjawab semua ya jadi kalau yang pertama tadi apakah kita harus satu aliran itu tadi sudah saya jawab dengan pertanyaan dari Aurelia jadi tadi kan beliau dari Indonesia ke Korea dan sebagainya bahwa kita sebetulnya bisa kemana saja masalahnya kita cenderung cocok ya karena ini kan kecocokan ya jadi kalau dalam pemilihan ini ini bukan masalah benar dan salah memilih agama dulu ya memilih agama ini bukan karena benar dan salah memilih agama Buddha misalnya itu bukan karena agama Buddha paling benar yang lain salah bukan memilih agama Buddha itu karena kita paling cocok ya saya cocok dengan agama Buddha yang lain mungkin saya nggak cocok ibaratnya Anda tinggal di negara A kok nggak di negara B ya saya lebih cocok di A bukan di B demikian pula Anda tinggal di kota di negara A di kota di kota Z misalnya atau X misalnya kok nggak di kota Y ya karena saya cocoknya di kota X nah kemudian saya suka makanan nasi goreng kok nggak suka nus soto ya saya cocoknya ini bukan bukan masalah soto atau nasi goreng benar dan salah tidak ini hanya karena kecocokan memilih agama Buddha karena saya cocok yang lain saya tidak cocok agama Buddha dengan tradisi tertentu apakah tradisi India Tiongkok maupun Tibet saya saya cocok misalnya saya saya cocok dengan tradisi India tapi bukan berarti tradisi Tiongkok itu salah tidak cuman saya tidak cocok bukan berarti tradisi Tibet itu salah juga tidak cuman saya tidak cocok loh kalau ketemu teman yang cocok dengan tradisi Tiongkok oh iya silahkan tidak ada problem kita bukan musuh kita teman tetap teman hanya kecocokannya yang berbeda ibaratnya kalau saya suka ngasih goreng teman saya ngasih soto ngapain saya harus musuhan dengan kecocokan ini ini kan kita tetap teman walaupun hobi kita tidak sama saya cocok misalnya main badminton teman jenangnya saya bolak tidak ada problem kalau itu kecocokan jadi sekarang kalau misalnya kita senang dengan tradisi tertentu itu di dalam batin kita saya cocok dengan tradisi ini tapi saya diajak dengan teman saya ke tradisi yang lain selama Anda mau ya silahkan tapi kalau selama Anda aduh saya nggak mau bisa ngikuti di sana puyang saya kalau ngikuti yang tradisi itu ya sudah Anda ngomong baik-baik saja bahwa saya belum bisa ngikuti karena saya nggak begitu cocok bahasanya saya juga nggak cocok pacarannya saya nggak cocok saya lebih cocok yang ini misalnya katakan aja seperti itu jadi kalau sekarang mau lebih dari satu aliran ya nggak apa-apa saya ini ya cocok tradisi Tiongkok ya cocok tradisi India ya cocok tradisi Tibet ya cocok tradisi Jepang saya ya cocok tradisi Vietnam saya ya cocok tradisi Sri Lanka ya cocok tradisi Indonesia ya silahkan tidak ada problem juga tidak ada yang menyalahkan Anda nah kalau pertanyaan yang kedua tentang minuman keras yang bijaksana dan tidak ini kita sudah bahas dengan ketika si tadi yang menanyakan menyampaikan itu bahwa kebijaksanaan itu ukurannya apa kebijaksanaan itu ukurannya sendiri dan tidak pernah berlaku selamanya karena sendiri itu saat ini cocok bijaksana tetapi nanti kemudian hari aduh kemarin kok saya mikir yang itu ya kenapa saya kok milih yang itu ya wah salahnya ini yang ingin kita perbaiki dan itulah muncul kebijaksanaan karena di dalam Dhamma juga disampaikan jalan mulia beruncur 8 ada diuncur yang gak 6 jalan mulia beruncur 8 yang gak 6 yaitu sama wayama sama wayama atau daya upaya yang benar itu dikatakan bahwa kalau kita punya kelebihan tingkatkan kalau kita punya kekurangan perbaiki orang lain punya kelebihan tiru orang lain punya kekurangan hindari artinya apa apa yang kita capai hari ini itu bukanlah final apa yang kita capai hari ini bukanlah yang terakhir apa yang kita capai hari ini adalah yang terbaik hari ini tetapi besok setelah saya evaluasi mungkin bisa saya peroleh sesuatu yang lebih baik lagi kenapa karena kelebihan saya saya tingkatkan kekurangan saya saya teken kelebihan orang lain saya ikuti kekurangan orang saya hindari jadi di masa depan saya akan menjadi akan lebih baik dan lebih baik lebih baik lagi artinya kebijaksanaan itu akan berkembang ya bahkan kesucian pun itu nanti kebijaksanaan yang yang di luar di luar keduniawian itu pun akan berkembang makanya ada tingkat sota panas sakatagami anagami arahata itu artinya dia berkembang bijaksanaan tidak berhenti di satu tipe apalagi kebijaksanaan duniawi jelas berkembang setiap saat ya ukurannya adalah bagi saya yang terbaik saat ini ya kerjakan dan itu kita tidak pernah mati di situ tidak pernah stuck di situ karena nanti di masa depan kita selalu siap untuk berubah saya kira dua pertanyaan ini sebetulnya sudah dijawab tadi saya menekankan lagi karena bijaksana ini memang membingungkan bijaksana dimulai dari bijaksini jadi bijaksini artinya keputusan kita itu barulah yang disebut nanti bijaksana keputusan kita saat ini yang terbaik saat ini itu yang kita lakukan demikian mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaan tertulis tadi saya tadi melihat Ibu Ratna tadi mau bertanya tapi sepertinya batal mungkin masih ada pertanyaan Ibu Ratna atau tetap masih nyut masih nyut nah namun nah nanti namun nanti 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 yang dari Jerman sebenarnya pertanyaan saya mengenai fermentasi dan memakan daging tadi tapi sudah terjawab dengan bante jadi sudah mengerti tapi yang saya ingin tanyakan fermentasi yang untuk memasak gitu bante ada ada arak masak arak masak itu ada arak masak itu kami sebagai Ibu Rumah Tangga kadang-kadang memasak itu ada pakai arak masak nah itu memang sedikit banyak sudah mengerti melanggar sila gitu tapi melanggarnya sebagaimana dalam tentang arak masak ini begitu sebenarnya sudah terjawab sedikit sudah mengerti sedikit cuman agak berbelok sedikit gitu mungkin sebelum bante menyampaikan ini saya melihat ada pertanyaan dari reskan megawati yang mirip-mirip disini saya bacakan izin bertanya bante apakah tindakan membunuh konsumsi minuman atau makanan yang mengandung alkohol dengan tujuan pengobatan juga termasuk pelanggaran sila jadi mungkin pertanyaannya paling mendekati ya kami persilakan bante baik pertanyaan yang menarik dari Ibu Ratna maupun dari yang barusan dibaca Bumeka pertanyaan yang menarik sekali sekarang bagaimana ya kalau menggunakan angciu ataupun arah ini untuk masak nah tadi Ibu sebetulnya sudah menjawab sendiri bahwa ini kan melanggar itu melanggar namanya saja ciu ya mestinya ya sudah arah itu ya fermentasi ya tetapi ya kalau mau garis lurus itu enggak boleh itu harus garis lurus ya nah tapi kalau mau belok ya enggak apa-apa enggak masalah karena memang ini penyedap saja nah tapi apakah tanpa itu tidak sedap kan itu sebetulnya kebiasaan dulu sebelum angciu ditemukan misalnya apa ya orang mau masak pakai yang lain kan ya tidak juga nah tapi kalau berbeda untuk pengobatan ini ini beda di dalam dhamma pengobatan itu selalu ada pengecualiannya seperti misalnya peraturan Biku peraturan Biku ya bahwa kalau Biku sedang berdiri lalu umat duduk sebetulnya Biku tidak boleh memberikan urayan dhamma itu ada aturannya kecuali umatnya sakit nah jadi umatnya sakit berbaring pun boleh itu khusus demikianpun penggunaan penggunaan mungkin minuman keras dan lain sebagainya yang kemudian digunakan untuk pengobatan itu masih bisa walaupun termasuk karma buruk misalnya pembunuhan ya mungkin perlu misalnya apa ya kempeduh ular nah kadang-kadang orang mengatakan empeduh ular itu manjur saya gak tahu untuk apa itu kemudian mungkin apa sakit kulit apa sakit batu kulit mungkin kemudian kulit tokek apa-apa misalnya nah semacam itu lalu bagaimana ini di dalam damanan ini ada ada permainannya lagi bahwa semua itu kan niat niat itu kalau intensinya itu besar maka karmanya menjadi maksimal tapi kalau terpaksa karmanya itu menurun tidak sebesar kalau diniatif banget misalnya berbuat baik berbuat baik misalnya ah hari ini aku mau ke biara ah mungkin apa ah ya perdana lah ke biara ini ada biku di biara saya mau perdana makan utama baik tapi kalau kemudian sebetulnya saya ini hari ini tidak ingin ke biara tapi diajak sama pasangan hidup saya aduh sebetulnya saya ini males badan baru sakit tapi diajak pasangan hidup saya untuk berdana makan aduh sudah lah terpaksa ikut terpaksa ikut itu karma baik juga ke biara dana makan tapi nilainya berkurang karena terpaksa tidak punya niat sendiri itu berbuat baik demikian pula perbuatan buruk ya saya ini sebetulnya menghindari pembunuhan ya saya sudah dari dulu sejak saya kenal agama Buddha belas tahun ini saya tidak pernah membunuh tapi gimana ya saya sakit ada keluarga saya yang sakit saya terpaksa membutuhkan empedu ular ya sudah saya pergi ke toko yang jualan ular saya tidak berani membunuh saya order diambilkan empedu ularnya langsung ularnya pegang memotong langsung diambil empedunya lalu diminok masukkan diciu kemudian sudah diarak dimasukkan arak bawa pulang minumkan keluarga kita atau diminum sendiri wah ini sudah membunuh minum minuman beralkohol tetapi karena itu tujuannya adalah untuk kesehatan maka karma buruknya menjadi berkurang karena terpaksa ibu-ibu yang mempunyai anak kacingan anda tidak bisa mengatakan demi agama buddha saya garis lurus maka anak yang cacingan saya biarkan itu garis lurusnya jadi sesat sekarang cacingan dihajar ubah cacing bukan pembunuhan betul pembunuhan tapi karena terpaksa tidak ada pilihan lain aku bertekad akan melatih diri untuk menghindari tapi tidak bisa dihindari garis belok anaknya cacingan jadi dokter juga begitu anda ini terkena virus kayaknya virus ini termasuk makhluk hidup apa kalau gitu saya tidak boleh suntik anti-kansi antibiotik dan sebagainya karena nanti virusnya mati saya karma buruk ini tidak seperti itu demikian pula tentara di negara buddhis dia menembak musuhnya sampai mati juga tapi tidak ada pilihan lain itu terpaksa dan itu nilai karmanya menjadi kecil ada karma buruknya ya tadi yang Buratna juga sudah sampaikan ada karma buruknya tapi nilainya kecil seperti yang nelayan itu tadi yang saya sampaikan dalam cerita juga sama pengalaman itu ada karma buruknya karena dia harus mengambil ikan dari laut karena ini memang budayanya lokal situ tetapi terpaksa sehingga itu nilai karma buruknya menjadi kecil demikian mudah-mudahan kedua pertanyaan ini bisa terjawab dengan baik silahkan ya terima kasih ini saya melihat lagi sebelumnya Bu Ratna apakah mau menambahkan sesuatu atau cukup cukup ya baik ya dari Bu Megawati bagaimana ingin ingin menambahkan sesuatu saya mau yang tadi saya tanya tentang pembunuhan itu apakah saya menjurumuskan si yang maaf ya saya kebetulan dokter ya saya tuh ada pernah tangannya dari pemuka apa umat-umat yang pege ataupun sama nera gitu pernah ya nah disana saya kadang-kadang saya kan kasih obat untuk membunuh seperti tadi Bante ada bicara membunuh cacingnya termasuk obat-obatan yang ada becangkang kapsul becangkang itu nah mereka kadang-kadang gak mau karena itu termasuk melanggar silah kan kapsul becangkang kan kapsulnya kapsulnya itu kan dari kayak makhluk hidup juga kan nah itu apakah saya menjurumuskan umatnya itu dengan memberinya kapsul becangkang lah atau obat-obatan yang membunuh cacing lah gitu termasuk membunuh ya bakteri itu cetana saya saya kan saya ada niatan untuk membunuh kadang-kadang saya tuh menghancurkan saya suruh dia bagaimana cara membunuh kutu ini dengan air atau apa gitu supaya kutu itu masuk air mati itu memang cetana saya untuk mematikan nah yang pertanyaan saya itu saya menjurumuskan mereka tidak makasih makasih sebetulnya kembali lagi sebetulnya anda sebagai dokter sudah bagus kemudian punya niat mengobati selesai bagus kemudian kan tadi dikatakan kalau semakin terpaksa nilainya menjadi lebih kecil karma burunya menjadi kecil nah sekarang kalau yang mengobat atau yang diobati itu adalah umat Buddha kemudian dia pengen garis lurus ya itu haknya dia ibu sebagai dokter ya tinggal memberikan resep silahkan ini kalau kamu mau pakai ya silahkan tidak mau pakai itu itu haknya masing-masing pribadi kecocokannya saya mau garis lurus ya kecocokan saya saya mau garis bengkok ya kecocokan saya saya mau garis belok-belok aca-acaan ya itu kecocokan saya kita tidak bisa saling memaksa tapi ibu sudah benar sebagai dokter ibu memberikan resep kenapa karena kita ini harus punya kebijaksanaan ini penting sekali tadi yang bahwa ada kebijaksanaan kita sebagai petani misalnya apakah membiarkan sawah itu dimakan tikus lebih penting tikusnya daripada supaya panenan itu bisa dibagi untuk orang-orang yang hidup supaya lebih panjang dan bisa usianya lebih panjang dan bisa lebih berkarya lebih banyak kenapa saya lebih mementingkan tikus misalnya kan harus mengorbankan tikus ini untuk dibunuh dengan berbagai macam obat apakah malah disetrum tapi kalau disetrum yang datang anaknya tetangga kan kita malah masuk penjara gara-gara itu jadi harus dibunuh ya sudah diselesaikan atau saya cari predator misalnya saya pelihara burung hantu supaya tikusnya dimakan burung hantu ya terserah tapi kemudian penibul pertanyaan kan saya mengkondisikan burung hantu makan tikus ya memang itu makanannya ya nanti kalau Anda nggak masih makan burung hantunya burung hantunya akan mati dan lain sebagainya dan lain sebagainya jadi makanya kita ini fokus pada apa yang kita lakukan kalau Anda sebagai dokter usahakan yang terbaik sebagai dokter memang ini harus diobati dengan antibiotik ya lakukan dengan itu ini harus diobati dengan kapsul ya lakukan dengan itu masalah orangnya mau minum atau tidak itu menjadi urusan masing-masing lagi Anda tidak menjerumuskan siapapun juga karena niat Anda adalah niat baik karma itu adalah niat Anda bukan niatnya menjerumuskan tapi niat Anda adalah menyehatkan dia menyehatkan masyarakat menyehatkan anak-anak bangsa dan itu Anda sebetulnya sudah melakukan kebajikan demikian Ibu Mudita atau mungkin dokter Megawati bukan Mudita tapi dokter Megawati mudah-mudahan difahami atau kalau belum jelas boleh disampaikan lagi ditanggap terima kasih terima kasih yang dalam keadaan yang dalam keadaan anabulnya yang jadi ada anjing anabul yang harus diinjeksi mati karena sakit yang sekarat karena biasanya dokter hewan menganggap diinjeksi mati sebenarnya itu untuk mengurangi penderitaan sakit anjing anabul tersebut bagaimana sikap dari umat buddhist dalam situasi ini jadi ada sekor anjing anabul yang diinjeksi mati karena dikhawatirkan anjing itu terlalu menderita jadi terpaksa diinjeksi mati bagaimana sikap dari umat buddhist dalam situasi ini ya agak menyimpang sedikit dari topik kita ya ya sebetulnya tidak menyimpang sih itu ya sama-sama juga pelaksanaan dhamma dalam kebijaksanaan jangan kata anabul orang tua saja kalau sudah sakit-sakit sudah 120 umurnya ya mau disuntik mati juga ya atau euthanasia itu diri sendiri yang sakit-sakit juga maunya disuntik mati sebetulnya kalau secara dharma garis lurus itu gak boleh karena kita tahu itu ada makhluk makhluk itu hidup ada niat untuk melakukan pembunuhan ada upaya melakukan pembunuhan baik langsung maupun tidak langsung dan akhirnya ada kematian sebagai buahnya itu pembunuhan kalau ada tidak jadi mati setengah mati itu jadi penyiksaan ya jadi sebetulnya kalau Anda sudah tahu dilema seperti ini Anda jangan memelihara binatang saya kadang juga dulu pernah mendapat pertanyaan dari pecinta binatang yang bikin bikin apa ya bikin satu klop begitu kemudian supaya anjingnya atau supaya kucingnya tidak tidak banyak penyakit kemudian dikebiri dan lain sebagainya saya mengatakan kalau kamu cinta kok malah dikebiri dan gak tanya lagi ya kalau seperti di Tiongkok zaman Kasim itu dinasti-dinasi tertentu itu kan niatnya sendiri mau dikebiri supaya bisa kerja di istana supaya hidupnya sudah dimulia dan lain sebagainya itu kan maunya sendiri tapi sekarang anjing kucing ini kan tidak maunya sendiri dia dihajar dia langsung dikebiri apakah ini karena cinta sehingga kadang ada orang mengatakan ketika seseorang memelihara kucing atau memelihara anjing disebut cinta itu kepada kucing atau anjing itu dikatakan sama orang itu itu adalah kalau dia memenuhi keinginannya sehingga kucing dikasih baju dikasih kacamata anjing dikasih baju dikasih kacamata dimandikan tiap hari dan sebagainya yang kadang itu malah membuat dia jadi tidak tidak sehat jadi kalau Anda sudah tahu dilema seperti itu sebaiknya dihindari karena disuntik mati atau istilah halusnya ditidurkan itu sebetulnya itu bikin karma buruk kalau Anda mau garis lurus sebetulnya ya dibiarkan saja dia sampai meninggal secara alamiah demikian pula orang tua kita jangan kalau orang tua kita sakit kemudian panggil seorang beku misalnya atau siapa bante tolong didoain bante ibu saya ini sudah 20 tahun sakit setruk sekarang ini sudah napasnya saja sudah tidak karu-karuan tolong dibacain doa bante biar jalannya lancar ini karma buruk sudahan kenapa? karena minta dibacain doa supaya cepat jalannya itu kan mengharap orang lain menderita ya kan lo bantinya nanti baca parita kemudian kok gak meninggal meninggal panggil bante yang lain wah itu kok cepat meninggal wah apa ini doanya perlu bawa racun supaya cepat meninggal ini kan gak bener ya jadi karma itu adalah niat ketika Anda berniat seperti itu dengan kata-kata mungkin ya ini untuk supaya mengurangi penderitaan dan sebagainya sebetulnya yang menderita itu makhluknya atau kitanya karena mungkin kitanya yang gak tegang liat dia kitanya yang gak tegang liat orang tua kita jadi kita mau hajar dia supaya cepat jalannya padahal pernah kejadian nyata orang tua yang sudah umur 90 dan dia sakit sudah gak bisa apa-apa dokter juga menyarankan dibawa pulang karena sudah gak ada obatnya kemudian yang sakit saya sendiri juga mengatakan saya disuntik mati saja tolong saya disuntik mati keluarganya juga sepatan dia disuntik mati tetapi umat buddha mengatakan jangan disuntik mati kita terus bantu doa nah jadi dibacakan tarita sering-sering dibacakan tarita eh gak lama loh sembuh dan setelah sembuh itu dia bertekad saya mau kewihara dan kewihara dia berbuat baik entah nyabu-nyabu karena wihara kan kadang kalau gak hari kebaktian kan sepi dia nyabu-nyabu dia meditasi dia bersihkan altar dan lain sebagainya selama 3 tahun baru meninggal coba kalau dituruti seandainya itu disuntik mati 3 tahun yang lalu dia hilang kesempatan berbuat baik selama 3 tahun karena itu kita gak punya hak untuk mencabut nyawanya makhluk lain kita tidak punya hak untuk memutus kehidupan makhluk lain baik itu anak bul ataupun yang lain-lain termasuk keluarga kita pun kita gak punya hak untuk memotong kehidupan mereka karena itu melanggar sila yang pertama jadi lebih baik ya kita mendoakan supaya yang kita sayangi ini selalu memperoleh kebahagiaan dengan caranya dia jadi terserah bahagianya apa bahagianya mungkin sehat menjadi sehat dan bisa kembali berkarya silahkan atau dia bahagianya dengan kemudian terlahir di alam lain ya silahkan kita hanya mendoakan semoga dia bahagia kalau dalam bahasa yang lebih sederhana adalah semoga semua makhluk bahagia itu aja doa kita nah mudah-mudahan ini tidak lagi menjadi dilema karena kalau jadi dilema ya jangan dipelihara jangan cari penyakit karena bertemu itu menyenangkan mulai awal memelihara itu menyenangkan perpisahan itu yang menyakitkan makanya karena ada bukan perpisahan yang disesali tapi pertemuan yang disesali karena ketika ada pertemuan itu membuat ada kemelekatan termasuk dengan binatang dan lain sebagainya baik semoga ini bermanfaat baik saya ingin bertanya dulu kepada ibu ketua ibu siome saat ini sudah pukul 5 sore di kota Indonesia atau sudah 2 jam apakah masih ada waktu dan demikian juga dengan bantai apakah masih bisa ditambah sedikit waktunya karena masih ada beberapa pertanyaan saya masih bisa selama teman-teman disini gak bosan santai-santai ngobrol-ngobrol kita masih ada waktu sedikit jadi kita ada pertanyaan dari Mudita Jemi dan saya ada sedikit pertanyaan juga tapi kita mulai dari Mudita aja dulu pertanyaan Mudita silahkan Mudita saya jawab cepat aja ya supaya 2 pertanyaan ini terjawab masih ada juga ada 2 pertanyaan tertulis disini oke saya jawab cepat ini nanti oke silahkan langsung teman-teman namun daya ya terima kasih atas babaran damanya yang sangat menarik dan saya sangat ambil hikmahnya bahwa semua di negara lain pun itu tergantung dari tradisi dan patokannya 4 kesenjataan mulia dan dalam 4 kesenjataan mulia saya dalam hal ini ada praktek yaitu samadhi meditasi ya nah di oh ya saya Mudita tinggal di Belanda di negara Belanda ya karena tidak ada wihara dari Indonesia terawada jadi saya banyak mengunjungi wihara-wihara lain ya tradisi Sri Lanka tradisi Thailand nah dalam hal ini saya pernah praktek meditasi online juga tapi saat itu kesempatan untuk meditasi satu hari di tradisi Thailand itu Damakaya mungkin dalam hal ini Bante juga tahu bahwa saya dengar juga dari kalian minta di Indonesia atau negara lain kalau kaya itu sudah masuk di Indonesia dan ada keputusan mungkin di STI sebetulnya dilarang dalam hal ini mengenai cara dananya atau bikunya yang pegang uang nah dalam hal ini saya mohon petunjuk Bante bagaimana dalam ini saya dalam praktek meditasi saya melihatnya sama mengajarkan hal-hal Dama hanya cara metodenya berbeda tidak mengajarkan untuk meditasi jalan hanya meditasi duduk dan prosesnya dari perut jadi dalam hal ini saya cuma melihat saya praktekkan itu saya katakan juga demikian kepada kalian yang saya itu tidak bagus tradisi itu dilarang di Indonesia ya tapi dalam hal ini saya melihatnya saya belajar untuk praktek untuk saya sendiri Dama apakah itu cocok dengan saya saya coba untuk melatih terutama latihan pikiran ya itu mohon penjelasannya nanti terima kasih baik Ibu Mudita yang di negeri Belanda ya mungkin tentu agak sulit untuk ada biara Indonesia yang Jerman pun tadi baru akan dirintis tentang latihan meditasi yang sebetulnya di biara-biara manapun juga ada tidak ada problem kemudian ikut Dama Kaya pun juga tidak ada masalah dan di Indonesia sendiri tidak ada larangan itu ya STI pun tidak melarang karena STI tidak punya hak untuk melarang yang bisa melarang itu adalah pemerintah ya jadi kalau ada yang mengatakan Sanggatirawanda Indonesia melarang Dama Kaya saya kira itu sumber yang mungkin tidak tepat karena kita tidak pernah mengeluarkan surat edaran ataupun larangan seperti itu karena memang tidak punya hak tidak punya otoritas untuk melarang sesuatu karena dia tidak melanggar apa-apa dan pemerintah pun juga tidak melarang buktinya apa cara Dama Kaya yang kemarin di Borobudur untuk 500 sama Nera itu kan juga berlangsung dengan baik dan lancar kemudian ada beberapa Lihara Dama Kaya juga bisa berlangsung baik dan lancar yang penting sebetulnya adalah kecocokan jadi memilih agama Buddha adalah karena cocok memilih aliran juga karena cocok memilih Wihara pun juga karena kecocokan jadi sebaiknya itu yang kita pegang baik-baik karena dengan kecocokan itu apa sih yang disebut cocok bisa mengurangi ketamaan mengurangi kebencian dan mengurangi kegelapan batin sehingga membawa kita menuju ke kebijaksanaannya semakin meningkat dan semakin meningkat walaupun beragama Buddha ketika dia tidak bisa mengarahkan untuk menuju kurangnya ketamaan kebencian dan kegelapan batin maka dia bukan Dharma tetapi kalaupun dia bukan disebut bukan Dharma tapi bisa mengurangi ketamaan kebencian dan kegelapan batin maka itulah Dharma jadi nama bukan mewakili isi air putih disebut air putih kalau beracun maka dia bukanlah air putih tapi disebut racun tapi kalau diminum menyehatkan walaupun labelnya racun tapi kalau diminum tidak menimbulkan reaksi apa-apa maka sebetulnya dia tetap air yang bermanfaat jadi gunakanlah pelajaran Dharma itu untuk manfaat Anda meningkatkan kebahagiaan Anda dan mengurangi ketamaan kebencian Anda serta kegelapan batin akan mencapai kebijaksanaan saya kira demikian Ibu Mudita mudah-mudahan lebih bisa memahami dan bisa meluruskan pandangan bahwa Sanggat Ramadha ataupun siapapun juga tidak ada yang melarang adanya geraan dama kaya begitu buktinya Borobudur 500 sama nera itu baru-baru terjadi Anda gampang sekali mencari beribanya Bagaimana Ibu Mudita Baik sebelum lanjut saya melihat ada pertanyaan dari rekan Arya Liberty ya mungkin pertanyaannya apakah sudah terjawab atau belum dari rekan Arya Liberty yang mana ini mungkin ada di sini masih ada Arya Liberty dia menanyakan mengenai apabila suatu negara mengeluarkan kebijakan yang jauh dari dama nah kira-kira apakah pertanyaannya sudah terjawab dari semua penjabaran ini rekan Arya gak ada oke sudah terjawab katanya ya saya kira sudah terjawab dari rekan Arya Liberty nah di sini ada satu pertanyaan mengenai sedikit mengenai autis oke sebelum itu dari Ibu Siska dulu Ibu Siska ini menanyakan selamat siang namu budaya saya ingin menanyakan bagaimana mengendalikan diri dari lingkungan keluarga sendiri yang membawa pengaruh buruk tanpa menimbulkan karma buruk dengan keluarga sepertinya agak kabur ya jadi begitu pertanyaannya mungkin Ibu Siska ada di sini bisa memperjelas mungkin pertanyaannya bagaimana mengendalikan diri dari lingkungan keluarga sendiri yang membawa pengaruh buruk tanpa menimbulkan karma buruk dengan keluarga ya tapi bisa dimengertilah saya bertanya jadi bagaimana kita kalau tinggal di lingkungan yang toksik kemudian kita harus bisa membantu ataupun bisa hidup dengan batin yang tenang batin kita tidak bikin karma buruk orang lain juga tidak bikin karma buruk hanya semacam itu jadi bagaimana kebijaksanaannya nah memang kalau kita sekarang tinggal dalam satu keluarga ini kan mungkin ada ikatan karma juga ya jadi kita punya orang tua seperti itu kita punya keluarga seperti itu punya paman seperti itu punya kakek nenek seperti itu punya ipar seperti itu punya anak seperti itu sebetulnya ada ikatan karmanya semua karena kita ketemu di kehidupan ini ada kemungkinan kita sudah pernah ketemu di banyak kehidupan sebelumnya nah tidak bisa disangkal kadang-kadang di antara lingkungan kita itu ada yang toksik banget ya jadi menjangkalkan tidak menyenangkan bagi kita memberikan pengaruh yang buruk dan lain sebagainya lalu apa yang kita lakukan kalau kita bisa membantu memberitahu itu bagus ya menginformasikan tentang hal yang tidak baik itu tapi coba tidak bikin karena buruk gimana mengubah mengubah cara komunikasi kita dari kalimat positif menjadi kalimat pertanyaan misalnya kalimat positif kamu kamu kok ngomongnya gitu sih kamu kok menghasut sih itu adalah kalimat positif jadi kita memfonis dia ngomongnya jelek menghasut bikinlah kalimat pertanyaan apa bisa ngomong yang lain apa bisa untuk membahas topik yang lain jadi kita bertanya dan ini cocok dengan gaya komunikasi sang buddha yang sering bertanya oh para biku apakah hidup ini selalu berubah oh para biku kalau hidup ini selalu berubah apakah itu duka atau tidak duka itu kok sang buddha sering sekali bikin pertanyaan pertanyaan begitu dalam bahasa yang komunikasi ataupun manajemen hari ini disebut itu leading by question bagaimana kita memimpin dengan pertanyaan dan itu itu digunakan sang buddha dan sangat efektif memancing orang untuk berpikir sota-sota sang buddha yang bertanya seperti itu banyak sekali nah kita juga sebagai murid sang buddha tidak ada salahnya kita menggunakan cara ini untuk membantu orang di sekitar kita yang bagi kita kurang kurang baik berlakunya ataupun ucapannya tadi dengan bertanya apa mungkin ya bisa membahas topik yang berbeda apa mungkin ya kalau kita mungkin cerita yang lain dan seterusnya dan seterusnya itu nomor satu berusaha memperbaiki dengan cara bertanya tapi ada beberapa orang yang mungkin sulit untuk diperbaiki kalau sudah sulit untuk diperbaiki ya kita menghindar mengurangi komunikasi supaya ketika dia ngomongi yang toksik-toksik itu kita langsung kamu ngomongi gini kebetulan saya kok malah jadi ingat ada pekerjaan ya atau kita nggak usah ngomongi depannya tapi oh maaf ya ini sudah jam segini aku kebetulan ada pekerjaan ini nanti kapan-kapan kita sambung lagi ya kemudian kita masuk kamar kalau itu memang di rumah yang sama tinggalnya kita masuk kamar dan kita di dalam situ ya kita kerja kerjakan banyak bukan nipu kita kerja ya mungkin browsing-browsing internet mungkin kita nyanyi-nyanyi mungkin kita santai-santai istirahat kan juga bisa jadi kalau kita bisa memperbaiki itu tugas kita dan kita juga menjadi karma baik untuk membantu orang yang toksik itu menjadi lebih lebih mengurangi karma buruknya tapi kalau tidak bisa ya kita menghindar dengan menghindar kita mengurangi karma buruk dia juga terhindar dari karma buruk sesuai dengan yang tadi dikatakan bisa membantu menyelesaikan masalah ini tanpa menambah karma buruk saya kira demikian untuk pertanyaan yang tadi disampaikan silahkan pertanyaan selanjutnya ya baik Bante mungkin dari Bu Ciume sendiri silahkan Bu Ciume iya nama budaya Bante saya Ciume dari Belanda saya mau bertanya sesuai dengan tema menyesuaikan diri secara bijaksana dalam tempat tinggal seperti misalnya begini Bante kita ada kunjungan dari Bante dari manapun juga dari Jerman ataupun dari Indonesia berkondisi berkondisi di Belanda ini kita memang sedikit kesulitan misalnya kalau Bante ada berkunjung ke umat ke tempat saya ataupun tempat saya mereka mempunyai silah yang seperti kita tidak boleh berkunjung ke rumah orang seorang wanita yang tinggal sendiri namun jika seorang wanita itu mempunyai anak anaknya akan tinggal bersama dengan orang tuanya itu diperbolehkan katanya nah pertanyaan saya bagaimana juga kalau misalnya kita membawa seorang biku untuk mengantarkan ke wihara atau mengantarkan ke tempat umat lainnya namun kita hanya sendiri Bante karena kondisi di Belanda itu tidak segampang di Indonesia bisa mengajak orang untuk mengikuti kita menemani kita untuk membawa biku berkunjung ke wihara atau sebagainya itu pandangan kita untuk kebijaksanaan kita bagaimana itu Bante terima kasih Bante sebetulnya mungkin ini berhubungan dengan peraturan kebikuan jadi peraturan kebikuan yang terutama dari aliran tradisi India atau Terawada ini kalau yang garis lurus adalah bahwa bertemu berkumpul dengan wanita berduaan di satu tempat ini termasuk pelanggaran nah karena itu sekarang ngalaupun ada anak sebetulnya harus di rumah itu juga ada anak lakinya itu yang mengerti bahasanya yang sehat dan mengerti bahasanya itu baru tidak disebut pelanggaran tapi kalau itu anaknya perempuan sebetulnya bisa disebut pelanggaran juga masih pelanggaran walaupun di rumah itu perempuannya 20 tapi perempuan semua gak ada lakinya itu masih disebut pelanggaran itu kalau garis lurus kemudian kalau sekarang di mobil yang menyertir juga perempuan sebetulnya itu juga kurang sesuai karena itu berada di satu tempat mobil itu kalau jaman dulu kereta berduaan nah tetapi sekarang tergantung bikunya jadi bikunya mau garis lurus atau belok atau mau acak-acak terserah jadi ibu tinggal bertanya kepada bantainya bantai saya sekarang sendirian mau ngantar bantai ke wihara bagaimana bantai bersedia atau tidak oh gak bersedia oh gak apa-apa ya sudah jadi sederhana saja ibu bertanya saja karena nanti tinggal biku juga bisa berbeda-beda nanti ibu bisa bingung biku ini kok bisa biku itu kok gak bisa karena semua itu seperti tadi kembali pada garis lurus bengkok atau acak-acak bikunya pun juga punya cara seperti itu garis lurus bengkok dan acak-acak nanti karena kadang kita bingung ya biku A ngomong begini biku B kok gak ngomong gitu biku C kok yang gini wah anda bisa bingung habis-habisan ada biku yang kalau setelah jam 12 siang bisa minum teh ada biku yang setelah jam 12 tidak minum teh karena dianggap karena dianggap itu makanan ada biku yang setelah jam 12 boleh makan keju dan lain sebagainya jadi itu anda lebih baik tanya ke bikunya saja yang anda ajak setiap biku yang anda ajak anda tanya bahkan biku yang sama pun ketika anda ajak kembali anda boleh tanya ulang karena mungkin kebijaksanaannya juga tumbuh juga bisa berbeda juga jadi pengalaman-pengalaman akhirnya ya sudah lah gak apa-apa kamu yang nganter berdua kita gak apa-apa kamu depan saya duduk di belakang ya enggak lah problem-problem atau ya sudah lah kalau berdua gini aja kita naik kendaraan umum aja kemudian nanti kamu yang bayar ya nanti kita ganti di bihara kan kendaraan umum ya naik bisi umum kemudian mungkin nanti dari terminal terdekat naik taksi ke bihara kan cupilnya juga jadi bertiga di dalam mobil itu tergantung bikunya anda tinggal ngurus sama bikunya itu jadi jangan membuat anda bersalah karena yang mau melatih silahkan bikunya anda tinggal ngikut apa yang dia mau begitu ibu jelas oke tapi Bante seandainya seperti itu untuk kitanya sendiri itu melanggar juga gak Bante kita karena kita kan sudah tahu misalnya seorang biku itu punya silah tertentu yang kemungkinan tidak bisa cuman karena kita merasa sebagai umat ingin membawa Bante kebihara sesuai apa yang Bante inginkan kita mencoba membantu Bante tapi dengan cara seperti ini apakah kita juga sebagai yang membawa ini mendapatkan juga silah-silah yang kita langgar gitu Bante umat yang punyanya Pancasila apa yang harus dilanggar tapi kan kita mengambil keputusan Anda tidak melanggar apa-apa itu tergantung bikunya bikunya yang punya 227 sehingga ada potensi pelanggaran tetapi umat tidak adalah melanggar apa-apa dia cuma punya 5 apa yang dilanggar tidak membunuh mencuri berjinabong dan mabuk-mabuan dia tidak melanggar tidak ada pelanggaran di umat tidak ada begitu oke ya terima kasih Bante umat mau dana makan malam hari tidak ada salahnya umat bikunya mau terima atau enggak itu tergantung bikunya jelas ya iya terima kasih Bante nama budaya ya baiklah sekarang sudah di waktu Indonesia 5.20 ya sudah lewat 20 menit jadi cukup menarik topik yang kita bahas pada hari ini mungkin agaknya mungkin tapi saya yakin dari teman-teman yang berada domisili di mancanegara bisa mengambil hikmah atau bisa mengambil satu keputusan yang lebih jaksana dari apa yang sudah disampaikan oleh Bante Utamo tadi bahwa memang bertempat tinggal yang sesuai yang dimana kita dapat menjalankan kebajikan itu adalah salah satu tempat yang baik dan semoga Anda yang berada di Eropa saya yakin memiliki kesempatan baik itu begitu juga mungkin Anda yang berada di negara China atau mungkin di Australia atau di negara manapun apabila hal itu Anda dapat melakukan kebajikan dan dengan mudahnya dapat melaksanakan sesuai dengan dama itulah karma baik untuk Anda semua saya kembalikan kepada Ibu Siome selanjutnya bagaimana saya bisa kasih sedikit informasi kabar gembira buat Biku Utamo bahwa saya ada beberapa teman Jerman juga yang sudah mulai rajin baca parita bahkan mereka saya pernah berkunjung di Munich ada vihara dari Thailand mereka orang-orang Jerman tersebut berkunjung ke vihara Thailand tersebut jadi boleh dibilang ajaran Buddhis ini sudah juga masuk di Jerman dengan baik begitu kabar gembiranya Biku Bante Utamo terima kasih terima kasih kabar baiknya luar biasa saya ikut bahagia Anumodhana mudah-mudahan akan terus berkembang Dharma ini sehingga akhirnya kita akan bisa hidup semakin bahagia lingkungan kita bahagia dan di dunia pun akan bahagia penuh dengan kedamaian sebagaimana yang sering kita ucapkan semoga semua makhluk bahagia akan bisa terwujud di dalam dunia yang penuh kebahagiaan dan kedamaian terima kasih atas kabar baiknya ada dari Lili Sim dari mana ini dari Jerman atau dari Belanda Lili silahkan Lili nama budaya Bante saya Lili saat ini berdomisili di Belanda Bante selama ini saya lihat di Belanda meski banyak lukisan atau patung-patung Buddha saya sangat senang bahkan kalau lewat ke rumah lewat rumah-rumah mereka ada patung Buddha itu saya merasa aduh begitu meskipun mungkin masih mungkin masih gaya hidup tapi setidak-tidaknya saya merasa oh mereka tertarik dan menghargai patung atau gambar-gambar Buddha bahkan saya mempunyai teman dari Mesir dia teman baik saya itu dia beragama Islam di rumahnya pun ada patung Buddha ini mungkin kabar baik bagi Bante dan untuk kita semua meskipun saat ini mungkin ya itu masih gaya hidup atau itu tapi setidak-tidaknya mereka sudah ada rasa ketertarikan dengan Buddha demikian Bante terima kasih terima kasih kabar baiknya Ibu Lili ya memang patung Buddha atau gambar Buddha itu sering dianggap sebagai seni ya jadi kadang-kadang kita lihat ya di toko-toko souvenir itu kalau gambar Buddha sih oke enggak masalah tapi patung Buddha kadang anda lihat hanya kepalanya saja atau torso setengah badan kalau itu bukan umat Buddha sebetulnya enggak ada problem ya tapi kalau umat Buddha sebaiknya jangan menyimpan patung yang hanya kepala Buddha saja atau hanya torso setengah badan seperti diponggal guru kita itu ya tapi kalau gambar enggak masalah gambar kan hanya mukanya saja kadang ya itu enggak problem ya tapi kalau patung sebaiknya tidak tapi kalau bisa utuh itu yang paling bagus nah dulu kan pernah terjadi itu di Eropa mungkin yang pakaian dalam dengan gambar Buddha dan lain sebagainya nah itu karena memang orang-orang itu menganggap patung-patung Buddhis atau ornamen-ornamen Buddhis itu memang kadang dianggap ada seninya sehingga seperti teman yang beragama lain pun punya patung Buddha itu mungkin dianggap itu sebagai seni bukan pemujaan dan itu tidak problem karena mungkin di kehidupan yang sebelumnya dia sudah pernah Buddhis atau mungkin itu menjadi bibit untuk nanti di masa yang akan datang kehidupan berikutnya dia pun akan mengenal Dhamma dengan lebih baik mengenal Dhamma tidak harus menjadi umat Buddha tapi mengenal Dhamma artinya bisa untuk mengurangi ketamaan kepentian dan kegelapan batin dengan jalan mulia beruncur delapan dengan melaksanakan empat penyataan mulia tanpa harus menganggap beragama Buddha karena kata agama itu adalah lembaga yang diakui berdasarkan negara kemudian juga berdasarkan usia usia waktu dimensi waktu karena sebelum dulu sebelum ada agama Buddha kan zaman Sang Buddha juga bukan agama jadi itu hanya dilembagakan saja jadi bagi saya yang penting orang itu adalah mengerti Dhamma dan melaksanakan Dhamma sebagaimana tema kita hari ini kan juga gitu menyesuaikan diri secara bijaksana dalam pelaksanaan Dhamma di negara tempat bertinggal tidak ada urusannya sama agama Buddha tapi bagaimana kita melaksanakan Dhamma apakah Anda Buddhis atau tidak itu tidak problem bagi kita yang penting melaksanakan Dharma mengurangi ketamaan kebencian dan kegelapan batin dengan empat kesunyataan mulia saya kira demikian bagus banget kabar beritanya ya demikian Mante Utamon dan kami ucapkan terima kasih kepada Mante Utamon terima kasih kepada Saudara Iskandar atau Pak Iskandar teman saya dari mahasiswa semoga pertemuan kita ini memberikan manfaat dan terima kasih juga kepada IB International Buddhism Indonesia yang telah memberikan kesempatan kita untuk sharing pengetahuan Dhamma pemahaman Dhamma pengalaman Dhamma karena saya sebut sharing karena Anda tadi juga cerita-cerita pengalaman Anda di luar negeri dan sebagainya mudah-mudahan awal yang baik ini akan menjadi pendorong semangat kita untuk melaksanakan Dhamma yang lebih baik lagi di masa-masa yang depan sehingga kita makin bijaksana dan menuju ke pencerahan saya pamit undur diri dulu terima kasih atas partisipasinya terima kasih atas segala pertanyaannya semoga Anda semua selalu berbahagia semoga keluarga Anda juga selalu berbahagia semoga semua makhluk baik yang tampak maupun yang tidak tampak akan selalu berbahagia sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing sabesata bawantu sukitata terima kasih dan saya terima kasih sampai ketemu terima kasih